Hwang Jiangpeng, saya tidak menyangka Anda juga akan datang ke kota pembunuh bintang kedua. Ini bagus. Su Fang terkejut. Guru, saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Di kota pembunuh bintang pertama, saya mendengar para kultifator mengatakan bahwa Anda luar biasa. Aku baru saja tiba di kota Starkiller kedua, tapi ku dengar kau bahkan membantai wakil gubernur kota Starkiller kedua dan daolor tingkat atas dari dua kekuatan besar seolah-olah kau sedang menyembeli ayam. Luar biasa, sungguh menakjubkan, yang rendahan ini bersujud di hadapanmu. Suara Huang Jiangpeng keluar dari jimat Rune, terdengar sangat bersemangat. Dulu ketika Huang Jiangpeng dipaksa untuk tunduk pada Su Fang di rawa bencana, dia tidak mau melakukannya. Sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya Su Fang, bagaimana mungkin dia tidak tunduk sepenuh hati kepada Su Fang. Mengikuti guru seperti itu, bagaimana dia bisa khawatir tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Su Fang bertanya, berapa banyak dari Anda yang datang ke kota pembunuh bintang kedua? Tiga orang tewas di platform pembantaian darah kota pembunuh bintang pertama. Termasuk saya, ada sembilan orang yang tersisa. Semuanya sekarang berada di kota pembunuh bintang kedua. Tiga mati. Bagaimana dia mati? Itu semua karena bajingan Zhang Sun Yao yang itu. Dialah yang memerintahkan bawahannya untuk membunuh ketiga bawahan Tuhan. Terlebih lagi, bajingan itu tidak segan-segan membayar berapapun harganya. Sekarang, dia telah memasuki kota Starkiller kedua dan tinggal di kota Starkiller kedua. Rumah Tuan Kota. Zhang Sun Yao yang idiot dari tiga sekte mendalam tertinggi itu. Dia juga tidak ingin hidup lagi. Kamu dan yang lainnya, segera tinggalkan kota dan temui aku. Saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda. Ya. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, kelompok sembilan orang Huang Jiangpeng tiba di lembah. Bersama mereka adalah Dong Xuan Yichen. Su Fang lah yang memintanya untuk turun tangan dan memimpin sembilan orang keluar kota. Ketika Dong Xuan Yichen, Huang Jiangpeng, dan yang lainnya melihat Qin Heng dan Wu Meng di kediaman Su Fang, mereka langsung terkejut dan terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Heng dan Wu Meng telah tunduk pada Su Fang, mereka sekali lagi terkejut. Cara mereka memandang Su Fang juga berbeda. Su Fang menghadiahi Huang Jiangpeng dan bawahannya dengan sejumlah besar pil setan darah berpola perak dan batu setan darah yang memungkinkan mereka membuka gua dan bercocok tanam di lembah. Huang Jiangpeng dan yang lainnya tiba-tiba dapat memperoleh begitu banyak sumber daya. Selain itu, ada juga pil setan darah berpola perak yang legendaris, yang akan diperebutkan oleh semua pembudidaya. Masing-masing dari mereka menjadi liar kegirangan, menyeringai lebar. Saat itu, mereka ditekan oleh Su Fang dan tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka mengira ini adalah akhir dunia. Siapa sangka menjadi bawahan Su Fang akan memberi mereka banyak keuntungan. Ini jelas merupakan suatu keberuntungan besar. Su Fang juga telah mendapatkan tiga barang yang dipercayakan Dong Xuan Yichen untuk dibelinya. Dong Xuan Yichen tinggal di lembah dan mengobrol dengan Su Fang. Dong Xuan Yichen berbeda dari murid-murid kekuatan besar yang ditemui Su Fang setelah datang ke domain ilahi mendalam timur. Dong Xuan Yichen tidak memiliki sedikitpun kesombongan. Sebaliknya, dia bersikap halus dan sopan. Tentu saja, ini juga karena penampilan kekuatan dan kemampuan Su Fang sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat Dong Xuan Yichen, jadi dia berencana untuk berteman dengan Su Fang. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Dong Xuan Yichen tentang Dong Xuan Zeng dan Dong Xuan Rong. Siapa yang tahu gelombang? Paviliun surgawi mendalam timur begitu besar hingga melebihi imajinasi Su Fang. Setiap murid memiliki tempat latihannya sendiri, jadi Dong Xuan Yichen tidak mengenal Dong Xuan Zeng dan Dong Xuan Rong. Dong Xuan Yichen mengungkapkan beberapa hal tentang Dong Xuan Jun kepada Su Fang dan memberinya beberapa pengingat lagi sebelum dia pergi karena malu. Su Fang bersiap memasuki arena pembantaian darah ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia memanggil Qin Heng dan bertanya, Qin Heng, bisakah kamu membiarkan bawahanku menerima tantanganku dan kemudian dengan sengaja kalah dariku di arena pembantaian darah? Bukankah itu mudah untuk dilewati? Qin Heng buru-buru menghentikannya, Tuan, Anda benar-benar tidak bisa. Su Fang bertanya dengan heran, Kenapa? Bawahan ini pernah menjadi penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua, jadi tentu saja saya mengetahui beberapa informasi orang dalam. Lembah darah adalah tempat latihan yang dibuat oleh Dong Xuan Daozu menggunakan kemampuan tertingginya untuk memurnikan mayat ahli ras asing. Lembah darah itu seperti senjata ilahi yang memiliki kemauannya sendiri. Metode guru sama saja dengan curang, jadi kehendak lembah darah secara alami akan mendeteksinya. Begitu lembah darah turun untuk menghukumu, belum lagi guru, bahkan ahli yang telah melampaui tingkat Dao Lord akan dilenyapkan. Mereka menyuap penggarap lain agar bisa lolos. Pada akhirnya, bukan hanya si penipu, tapi semua peserta lainnya dilenyapkan tanpa meninggalkan jejak. Penjelasan Qin Heng mirip dengan apa yang dikatakan Dong Xuan Jun. Su Fang bertanya dengan bingung, lalu mengapa penguasa kota mengizinkanku memenangkan 20 pertempuran berturut-turut? Bukankah dia takut terdeteksi oleh kehendak lembah darah? Karena penguasa kota dapat menjaga kota pembantaian bintang kedua, dia secara alami memiliki metode rahasia agar tidak terdeteksi oleh kehendak lembah darah. Mungkin dia memiliki cara untuk berkomunikasi dengan kehendak lembah darah sehingga kehendak lembah darah tidak akan terdeteksi. Turun untuk menghukumu, ini adalah rahasia Star Slaughter City, jadi bawahan ini tidak mengetahuinya. Namun, penguasa kota tidak bisa melakukan ini dengan sembarangan. Jika tidak, pelatihan di lembah darah akan kehilangan maknanya tanpa aturan. Jadi begitu, kalau begitu, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membunuh jalanku melintasi lautan luas dan langit. Setelah Su Fang mengatakan ini, aura penghinaan muncul dari mata dan auranya. Namun, Su Fang tidak akan pernah membiarkan dirinya dimanipulasi oleh penguasa kota dan Dong Suan Jun. Sebaliknya, dia ingin mengambil inisiatif sendiri. Kali ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk memilih lawan, juga tidak menerima tantangan apapun. Menurut aturan platform pembantaian darah, seorang kultifator yang tidak memiliki janji sebelumnya dapat langsung menerima tantangan dari kultifator manapun di platform pembantaian darah. Dengan melakukan itu, itu berarti Su Fang ingin menantang semua orang dengan kekuatannya sendiri. Cara ini sangat ekstrim bahkan bisa dibilang gila. Sangat sedikit petani yang berani melakukan ini. Su Fang memutuskan untuk pamer saja kali ini. Dia berencana untuk langsung masuk ke platform untuk menerima tantangan dan membunuh semua orang. Sudah waktunya platform pembantaian darah dibuka sekali lagi. Su Fang masih meninggalkan para ahli di bawah komandonya untuk menjaga formasi susunan lembah. Kemudian, dia melangkah ke gerbang mendalam sendirian dan dikirim keluar lembah oleh kekuatan suci formasi susunan, memasuki ruang platform pembantaian darah. Tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak banyak kultifator di ruang platform pembantaian darah. Su Fang langsung muncul dengan penampilan aslinya kali ini, jadi tidak ada yang mengenalinya. Lagipula, tidak banyak orang yang pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan Su Fang. Dia dengan santai menemukan singgah sana di baris terakhir dan duduk. Kemudian, dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Setelah menunggu lebih dari satu jam, semburan seruan penuh kekaguman bergema di seluruh ruang platform pembantaian darah. Su Fang melihat ke arah sumber suara dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat sosok familiar keluar dari gerbang mendalam. Itu adalah Dong Suan Jun. Dong Suan Jun telah datang ke platform pembantaian darah lagi. Aku ingin tahu siapa yang kurang beruntung kali ini. Selama bertahun-tahun, Dong Suan Jun telah memenangkan lebih dari 80 pertandingan berturut-turut. Sepertinya dia berencana memenangkan 100 pertandingan dan mendapatkan token pembantaian darah. Di kota pembantaian bintang kedua, tidak ada yang berani menerima tantangan Dong Suan Jun, apalagi menantangnya. Setiap kali, kehendak lembah darah secara acak memilih penantang dari banyak kultifator. Siapapun yang dipilih olehnya tidak beruntung. Jika aku terpilih, aku akan mengaku kalah. Akui kekalahan, jika seseorang berusaha sekuat tenaga di platform pembantaian darah, maka Dong Suan Jun mungkin bisa melepaskan lawannya. Jika seseorang mengaku kalah segera setelah pertempuran dimulai, maka dia akan dibunuh tanpa ampun. Jadi, percuma saja mengaku kalah. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota pembantaian bintang kedua yang bisa menghentikan Dong Suan Jun. Mungkin hanya Su Fang yang memenuhi syarat untuk melawannya. Diskusi di sekitar terdengar jelas oleh Su Fang yang telah mencapai kesempurnaan dalam pendengarannya. Dong Suan Jun, cepat atau lambat aku akan melawanmu. Tentu saja akan menjadi yang terbaik jika aku bisa melawanmu kali ini. Seutas energi dahsyat melonjak di hati Su Fang. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Dong Suan Jun melangkah ke platform pembantaian darah. Lawannya adalah seorang kultifator di alam daolor tingkat rendah, dan dia benar-benar ahli yang tangguh di kota pembantaian bintang kedua. Sayangnya, dia bertemu Dong Suan Jun. Dong Suan Jun tidak memanfaatkan kemampuan ilahi pavilion mendalam timur, dan dia menggunakan avatar pembantaian darah untuk menyerang secara langsung. Anehnya, ada 54 tanda pembantaian di baju besi merah darahnya, dan itu menyebabkan semua pembudidaya yang hadir sangat terkejut. Kultifator itu bertahan di platform pembantaian darah kurang dari waktu untuk membakar dupa sebelum dia menyerah melawan pada akhirnya, dan dia berlutut dan memohon belas kasihan dari Dong Suan Jun. Aku masih belum bisa menemukan lawan. Kemarahan pada platform pembantaian darah di kota pembantaian bintang kedua sudah tidak ada artinya. Ketertarikan Dong Suan Jun berkurang, dan kemudian seuntai kehendak pembantaian muncul dan dengan paksa menghancurkan hati dao dari kultifator yang berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah itu, Dong Suan Jun melompat dari platform pembantaian darah dengan tenang. Sepanjang seluruh proses ini, dia merasa seperti sedang dalam tur pemandangan. Dong Suan Jun berjalan menuju pintu mendalam ketika dia tiba-tiba berhenti bergerak. Sufang! Astaga! Astaga! Kata-kata Dong Suan Jun langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Sufang! Dialah Sufang yang dikabarkan telah membunuh wakil gubernur kota pembantaian bintang kedua dan dua kekuatan besar lainnya. Dia terlihat sangat biasa. Sepertinya rumor tersebut salah. Tidak peduli seberapa menantang surga bagi seorang kultifator alam dao sejati, mustahil baginya untuk menekan seorang ahli di alam dao lor tingkat atas. Ketika semua orang melihat kultifasi Sufang, mereka langsung meragukan rumor tentang Sufang. Dong Suan Jun menatap Sufang. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar datang ke platform pembantaian darah juga. Menurut pengetahuan saya, Anda tidak mengatur pertempuran kali ini. Mungkinkah Anda datang ke platform pembantaian darah kali ini hanya untuk menonton pertempurannya? Tuan Muda Dong Suan Jun, Anda tampaknya sangat mengkhawatirkan Sufangku. Sufang tersenyum santai sementara nadanya mengandung ejekan. Orang yang berani, kamu benar-benar berani bersikap kasar pada Tuan Muda Dong Suan Jun. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu pada Tuan Muda Dong Suan Jun. Beberapa kultifator yang bermaksud menyanjung Dong Suan Jun mulai mencaci maki Sufang. Sufang menyapu para penggarap itu dengan tatapannya yang dingin dan acuh-ta'acuh. Belum terlambat bagi kalian semua untuk menantang Sufangku. Suara-suara cacian itu langsung berhenti tiba-tiba. Tantang Sufang. Tidak banyak orang yang berani melakukannya. Dong Suan Jun tersenyum dan berkata dengan dominan, Jika kamu mati, maka aku akan kehilangan satu budak yang layak untuk aku perhatikan. Jadi, tentu saja aku harus berusaha keras untukmu. Hasilnya tidak hanya mengecewakanmu, tapi juga membuatmu menamparkan wajahmu sendiri. Sufang berbicara dengan tenang, lalu dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan Dong Suan Jun. Dong Suan Jun dengan tenang melewati pintu mendalam dan meninggalkan platform pembantaian darah. Pertempuran berdarah di platform pembantaian darah terus berlangsung. Itu berlanjut selama setengah bulan. Tidak ada lagi penggarap yang naik ke platform pembantaian darah, dan ruang di sana mulai sedikit bergetar, menandakan bahwa itu akan segera berakhir. Banyak kultifator berpikir bahwa ini sudah berakhir, dan beberapa bersiap untuk meninggalkan platform pembantaian darah. Pada saat ini, Sufang dah melangkah menuju platform pembantaian darah dan melompat ke atasnya. Saya, Sufang, memberikan tantangan kepada semua peserta kota pembantaian bintang kedua. 2732 Saat suara Sufang bergema, ruang platform pembantaian darah tiba-tiba berhenti bergetar. Ini karena Sufang telah menantang semua penggarap di kota sendirian, yang telah menarik perhatian dari keinginan platform pembantaian darah. Persaingan di platform pembantaian darah, yang akan segera berakhir, akan terus berlanjut. Di bawah platform pembantaian darah, terjadi keheningan yang mematikan. Tatapan yang dipenuhi keterkejutan dan kengerian semuanya terfokus pada Sufang. Tindakan Sufang bisa dibilang mengejutkan. Semua kultifator di kota pembantaian bintang kedua, kecuali mereka yang telah kehilangan badan Dharma Iblis darah dan tinggal sementara di kota, dianggap sebagai orang yang mengalami. Ini termasuk penguasa kota, yang juga termasuk dalam para pengalaman. Saat ini, Sufang telah memberikan tantangan kepada semua orang. Dengan kata lain, semua orang yang berpengalaman di kota pembantaian bintang, termasuk penguasa kota, dapat menantang Sufang, dan Sufang harus menerimanya. Apalagi Sufang harus bertarung hingga tidak ada yang berani menantangnya. Kalau tidak, dia harus terus berjuang. Tantangan semacam ini setara dengan satu orang yang menekan seluruh kota. Itu juga dikenal sebagai pertempuran untuk menekan kota. Untuk menantang semua orang yang berpengalaman di kota pembantaian bintang kedua dan menekan seluruh kota sendirian, keberanian macam apa yang dibutuhkan. Semua orang tahu bahwa Dong Suan Jun dan Istana Tuan Kota sedang memikirkan cara untuk menghadapi Sufang. Istana Tuan Kota telah mengeluarkan perintah ketat di kota pembantaian bintang kedua bahwa semua penggarap tidak diizinkan menerima tantangan Sufang. Istana Tuan Kota diam-diam telah mengatur agar banyak ahli yang benar-benar kuat untuk terus-menerus menantang Sufang, bersiap untuk mengepung dan menekan Sufang dengan para ahli. Selama satu orang bisa mengalahkan Sufang, itu berarti Sufang tidak hanya akan mengecewakan orang yang mengalaminya, tapi dia juga tidak akan bisa membiarkan platform pembantaian darah tetap hidup. Sedikit yang mereka tahu. Sufang justru melakukan yang sebaliknya dan mengambil inisiatif untuk menantang semua orang yang berpengalaman di kota. Ini setara dengan memberikan tamparan keras pada Dong Suan Jun dan penguasa kota. Bukankah kamu berencana mengirim ahli untuk menantangku satu per satu? Lalu aku akan menantang seluruh kota. Siapa yang bisa dibandingkan dengan semangat mendominasi dan heroik? Bahkan Dong Suan Jun tidak memiliki keberanian untuk menantang seluruh kota. Pada saat ini, aura mendominasi dan heroik yang tak tertandingi, bahkan jika ada puluhan juta orang sebelum saya, saya akan tetap maju, melonjak ke langit di atas arena pembantaian darah, mengejutkan semua orang yang hadir. Bas dengungan-dengungan. Saat semua orang berada dalam keadaan sangat terkejut, tanda di tubuh mereka mulai bergerak. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Karakter yang diringkas dari kehendak tertinggi lembah darah muncul di jimat rune semua orang. Kata-kata ini sangat singkat, tetapi dingin dan mendominasi. Sufang menantang semua jenderal pembantaian surgawi bintang 1 di kota Starkiller ke-2. Bukan hanya para penggarap di dalam ruang platform pembantaian darah. Semua pembudidaya dengan status jenderal pembantaian ilahi bintang 1 di kota pembantaian bintang ke-2 dan di luar kota menerima berita ini pada saat yang bersamaan. Pertempuran pengepungan. Mereka sebenarnya akan melancarkan pertempuran pengepungan. Apakah Sufang gila? Dia ingin menantang semua pembudidaya di kota sendirian. Kota pembunuh bintang ke-2 sedang gempar. Sufang gila, terlalu gila. Ketika Dong Xuan Yichen menerima berita itu, dia sangat ketakutan sehingga dia langsung membuang jimat rune itu. Wajah Dong Xuan Chan pucat, lalu memerah. Bahkan gadis lembut seperti dia merasakan darah di tubuhnya terbakar karena aura Sufang yang mendominasi dan heroik. Orang gila, kamu tidak tahu apa itu kematian. Penguasa kota mencibir dengan nada menghina. Mata Dong Xuan Jun, yang seperti sumur kuno, juga menunjukkan keterkejutan. Lalu, dia mendengus entah kenapa. Sufang, apakah kamu berencana mati untuk membuktikan ketulusanmu? Haha, aku masih meremehkan dao hartmu. Huff, aku akan memberitahumu bahwa di hadapan kekuatan dan kekuatan yang dahsyat, tindakanmu akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Di istana mewah jauh di dalam rumah tuan kota, Zhang Sun Yao Yang juga menerima berita tersebut melalui jimat rune. Zhang Sun Yao Yang mencibir dengan bangga. Sufang, he he, kali ini, mari kita lihat bagaimana tuan muda ini akan membunuhmu. Pintu dalam yang menuju ke ruang arena pembantaian darah diaktifkan kembali. Hampir semua penggarap di kota pembunuh bintang kedua memasuki ruang arena pembantaian darah melalui pintu yang dalam. Dalam waktu kurang dari dua jam, seluruh ruang arena pembantaian darah dipenuhi orang. Tidak hanya singgah sananya, bahkan lorong-lorongnya pun dipadati orang. Dong Xuan Jun, penguasa kota, dan sepuluh peserta teratas, tokoh-tokoh besar yang jarang menunjukkan wajah mereka, semuanya muncul pada saat ini. Semua orang terintimidasi oleh sikap Sufang yang mengesankan. Untuk waktu yang singkat, tidak ada yang maju untuk menantang Sufang. Saat ini, momentumnya sedang mencapai puncaknya. Tidak ada yang ingin membuang nyawanya saat ini. Sufang, Zhang Sun Yao Yang tiba-tiba berteriak dari deretan singgah sana pertama. Alasan dia bisa duduk di barisan depan tentu saja karena identitasnya yang luar biasa, bukan karena kekuatannya. Meskipun dia sekarang adalah jenderal pembantaian darah bintang setengah langkah, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia bahkan bukan komandan pembantaian darah bintang sembilan. Tuan Muda Zhang Sun, apakah Anda berencana menantang saya? Sufang memandang Zhang Sun Yao Yang, nadanya dingin dan mematikan. Zhang Sun Yao Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Lalu, dia mencibir dengan dominan. Orang macam apa aku ini? Mengapa aku harus merendahkan diri untuk bertarung denganmu, seorang budak dari surga yang meninggalkan ras dari alam semesta tingkat rendah? Sufang berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak berani menantangku, diamlah. Meskipun aku tidak akan melawanmu secara pribadi, aku akan membiarkan orang-orang mempermainkanmu secara perlahan sampai mati. Zhang Sun Yao Yang berteriak dengan arogan sambil menunjuk ke arah Sufang. Dia berdiri dan berteriak kepada banyak penggarap di belakangnya, saya sudah memutuskan. Siapapun yang menantang Sufang, apapun hasilnya, akan menerima 10.000 batu jahat darah dan 100 vil jahat darah berpola sembilan dari kamar dagang. Suara mendesing. Kerumunan menjadi gempar, mata banyak petani menjadi merah. Bagi sebagian besar peserta, 10.000 batu jahat darah mudah diperoleh jika mereka bekerja lebih keras. Namun, vil jahat darah berpola sembilan adalah harta yang sangat langka di kota pembantaian kedua. Hanya vil jahat darah bermotif perak yang bisa melampauinya. Seseorang di belakangnya bertanya dengan keras, Tuan Muda Zhang Sun, apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Yang saya punya hanyalah uang. Mengapa saya mempunyai uang sebanyak itu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bersumpah demi kehendak lembah darah. Zhang Sun Yaoyang menunjuk ke bintang-bintang di atas arena pembantaian darah dan berkata dengan tegas. Banyak kultifator memandang tahap pembantaian darah dengan mata yang bersinar terang. Mereka merasa Zhang Sun Yaoyang seperti sepotong daging gemuk yang menarik keserakahan sekawanan serigala. Dong Xuan Jun dan penguasa kota berdiri teguh. Karena si idiot Zhang Sun Yaoyang telah melangkah maju, mereka tentu saja senang bermalas-malasan. Zhang Sun Yaoyang melihat ke arena pembantaian darah dan mencibir dengan bangga. Su Fang, kamu memang punya beberapa kahlian, tapi terus kenapa? Yang saya punya adalah uang. Kali ini, aku akan menggunakan uang untuk menghancurkanmu sampai mati. Tidak peduli seberapa mampunya anda, berapa putaran yang bisa anda lalui. Sepuluh putaran, dua puluh putaran, hahaha. Bertengkar denganku seperti berkelahi dengan uang. Bisakah anda menang melawan uang? Su Fang tersenyum tajam. Ayo, aku akan menunggu. Zhang Sun Yaoyang hendak memberi perintah ketika penguasa kota tiba-tiba berkata, bagi mereka yang menantang arena, saya juga akan menawarkan hadiah yang sama seperti Tuan Muda Zhang Sun. Namun, jika anda tidak cukup kuat, lupakan saja. Anda tidak hanya akan membuang nyawa anda, anda juga akan memberi kemenangan pada Su Fang. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota-kota pembantaian bintang kedua, dia takut mereka yang menantang arena akan menjadi sampah. Jika Su Fang memenangkan seratus ronde, maka itu sama saja dengan menghancurkan kakinya sendiri dengan batu. Dong Xuan Jun juga berkata, Sama bagiku. Bagi mereka yang menantang Su Fang, aku juga akan menawarkan sepuluh ribu batu jahat darah dan seratus pil sembilan pembuluh darah. Jika Su Fang ditekan, aku akan membuat pengecualian dan menerima dia sebagai pengikutku. Desir, 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 desir. Mata banyak kultifator menjadi merah dalam sekejap. Aura pembunuh menyebar, membuat seluruh arena pembantaian darah tampak seperti neraka pembantaian. Seorang kultifator berteriak pada penguasa kota dan Dong Xuan Jun, saya Meng Yuan, peringkat ke-21 di arena pembantaian darah kota pembantaian bintang ke-2. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang Su Fang? Penguasa kota mengangguk. Ya. Terima kasih, Tuan Kota. Terima kasih, Tuan Muda Dong Xuan Jun dan Tuan Muda Sang Sun Yaoyang. Kultifator bernama Meng Yuan sangat gembira seolah-olah dia telah menerima kekayaan tertinggi. Dia berkata kepada Dong Xuan Jun, Jika saya menang dan menekan Su Fang, Tuan Muda Dong Xuan Jun, jangan lupakan janjimu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke Bloodslauter Arena. Su Fang, orang-orang telah memujimu setinggi langit selama bertahun-tahun, tapi aku masih belum yakin. Kali ini, aku akan menunjukkan sifat aslimu dan menggunakan kepalamu untuk mencapai masa depanku. Meng Yuan memandang Su Fang dengan tatapan jijik. Ledakan. Sebelum suara arogan Meng Yuan terdengar, sepatu bot berharga langka api Su Fang tiba-tiba meledak dengan kekuatan, dan dia menyerang seperti kilat. Saat tubuhnya berayun, bayangan pagoda muncul dari tubuhnya. Itu meledak dengan kekuatan enam kekuatan ilahi yang besar dan menyapu Meng Yuan dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan. 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 Tubuh Suan Huang Dharma Su Fang dikembangkan dari enam benda spiritual agung dan pemikiran dari enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim. Pada saat yang sama, tubuh Dharma bergabung dengan kekuatan para ahli seperti Suan Tian Cheng dan Naga Leluhur. Meskipun kekuatan Meng Yuan luar biasa, dia dikalahkan dalam menghadapi serangan habis-habisan tubuh Suan Huang Dharma Su Fang. Dia terpaksa mundur. Pergi ke neraka. Meng Yuan sangat ingin pamer di depan Dong Suan Jun untuk menarik perhatian Dong Suan Jun. Siapa yang tahu kalau dia akan dirugikan sejak awal. Dia langsung marah dan melepaskan pikirannya. Dengan ledakan, gelombang besar menyapu dan menyerang tubuh Su Fang dan Dao Heart dengan kekuatan tsunami. Rasanya Su Fang adalah perahu kecil yang berada di tengah lautan badai dan bisa dihantam ombak besar kapan saja. Membelanjakan. Su Fang menggunakan mata pemusnahan sejati dan pikiran seperti jarum melintas. Kil 11. Meng Yuan merasa jiwanya tertusuk jarum merah menyalah, dan dia segera menjerit. Kekuatan, kemauan, dan sajak Daois yang menyerang Su Fang langsung layu. Su Fang memanfaatkan situasi ini dan menyerang. Dalam keadaan tubuh Suan Huang Dharma, dia meninju pelindung darah Meng Yuan. Retakan. 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 Pelindung darahnya hancur, begitu pula tubuh Dharma setan darah dan tubuh fisiknya. Ledakan. 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 Di bawah serangan kuat Su Fang, seluruh tubuh Meng Yuan meledak, dan dia mati di tempat. Su Fang tidak lagi merasa ragu. Dia menyingkirkan tubuh Suan Huang Dharma dan menggabungkan tubuh Dharma setan darah dengan tubuh fisiknya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menarik nafas. Mendesis. Mendesis. Setelah tubuh Dharma setan darah Meng Yuan runtuh, itu berubah menjadi tubuh Dharma setan darah. Su Fang langsung menyedotnya ke dalam tubuh Dharma iblis darahnya. Dia bisa melahap tubuh Dharma iblis darah seorang kultifator secara langsung. 2733. Avatar setan darah seorang kultifator tidak dapat dimiliki atau dimakan oleh kultifator lain. Jika tidak, betapa tragisnya jika para kultifator saling membunuh. Su Fang dengan ceroboh melahap avatar iblis darah dan vitalitas para kultifator. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga tidak heran orang-orang begitu terkejut. Penguasa kota berkata dengan suara dingin, setiap orang berhak membunuh para penggarap jahat. Su Fang mencibir. Pada saat ini, cahaya berdarah turun dari bintang berdarah di atas arena pembantaian darah dan menyelimuti Su Fang. Blood Demon aura yang murni dan tingkat tinggi membersihkan avatar Blood Demon Su Fang. Kali ini, kemurnian aura setan darah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini mungkin adalah hadiah yang diberikan oleh kehendak lembah darah karena menantang semua penggarap di kota. Hati dan kemauan Dao Su Fang menahan dampak mengejutkan dari aura pembunuh. Tubuh mantra kemarahan darah meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Di bawah jubahnya, pola bintang pembunuh pada pelindung darah terus melonjak dengan aura pembunuh yang agung. Membelanjakan. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda pembantaian lainnya telah berhasil dipadatkan. Sekarang ada 46 tanda pembantaian. Sulit untuk meningkatkan avatar darah iblisku dengan menelan pil darah iblis, batu darah iblis, dan cara lainnya. Satu-satunya yang tersisa adalah arena pembantaian darah. Semua orang berpikir bahwa alasan mengapa saya mengusulkan pertempuran untuk menekan kota adalah karena saya dipaksa ke dalam situasi putus asa. Ada juga orang yang berpikir bahwa saya melebih-lebihkan kemampuan saya. Namun, siapa yang tahu bahwa saya memaksakan diri ke dalam sebuah situasi putus asa untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Saya tidak bermaksud untuk mendapatkan token pembantaian darah dan terdaftar di peringkat langit misterius. Kali ini, saya akan menekan tempat kedua, kota pembunuh bintang, dan memenangkan seratus pertempuran untuk mendapatkan token pembantaian darah dan menjadi seorang jenius tak tertandingi di peringkat langit misterius. Wajah Sufang menunjukkan senyuman percaya diri. Setelah pembersihan sum-sum selesai, Sufang melihat ke arena pembantaian darah dan berteriak dengan dominan, siapa yang kedua? Kamu hanya memenangkan satu pertarungan. Apa gunanya sombong? Zhang Sun Yao Yang mencibir. Kemudian dia berteriak kepada para penggarap di bawah arena pembantaian darah, ayo lanjutkan, siapapun yang bisa melukai anak itu akan diberi hadiah suan bau bermutu tinggi selain janjiku sebelumnya. Aku akan melakukannya. Seorang kultifator botak dengan aura pembunuh dan jubah berwarna merah darah melompat ke arena pembantaian darah dengan langkah besar. Wah, di mataku, kamu hanya 30 ribu batu setan darah, 300 pil sembilan tanda, dan suan bau bermutu tinggi. Pria botak itu menertawakan Sufang dengan liar. Di mata Sufang, kamu tidak lebih dari mayat. Kemudian, kamu akan menjadi bahan kultifasi saya. Sufang. Siapa? Siapa? Aura pembunuh yang menakjubkan melewati jubah itu dan menyatu menjadi hirup pikuk yang mematikan, bergulir ke arah pria botak itu. Mati. Dengan suara dingin Sufang, aura pembunuh itu menghancurkan daoh har pria botak itu. Keinginannya runtuh sepenuhnya. Bahkan roh primordial, kesadaran, dan jiwa asalnya telah dilenyapkan. Lawan kedua hancur. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, Sufang dengan tenang melahap avatar darah penuh milik pria kekar berkepala pelontos itu. Adapun mayatnya, disedot ke istana Jiuksuanda oleh Sufang dan diserahkan kepada Gregen leluhur untuk dibuang. Setelah dibersihkan oleh Blood Demon Key lagi, Sufang melihat ke bawah ke arena dan berkata dengan suara acuh-ta'acuh, Yang ketiga, ayo. Zhangsun Yao Yang mendengus. Ini baru permulaan. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bangga pada diri sendiri. Siapa selanjutnya? Janji yang saya buat tadi masih berlaku. Aku akan melakukannya. Seorang kultifator parubaya melangkah ke arena pembantaian darah. Kesadaran para kultifator yang memasuki lembah darah terkikis oleh aura pembunuh lembah darah. Mereka menjadi haus darah dan gila. Sufang membunuh dua orang berturut-turut. Beberapa orang takut, tetapi niat membunuh beberapa orang muncul dan kesadaran mereka tidak terkendali. Kultifator parubaya ini adalah salah satunya. Meskipun saya baru berada di peringkat lima puluhan, Saya telah berkultifasi selama bertahun-tahun dan telah memadatkan 28 tanda pembantaian. Cukup bagi saya untuk masuk peringkat 10 besar pembudidaya di kota pembantaian bintang kedua. Saya ingin melihat sejauh mana seorang kultifator dao sejati seperti Anda dapat mengolah tubuh dharma setan darah Anda. Kultifator parubaya itu menatap Sufang dengan niat membunuh. Sufang mendengus. Apakah 28 tanda pembantaian sangat kuat? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya 28 tanda pembantaian itu. Tanda pembantaian pada blood armor milik kultifator parubaya muncul bersamaan dan dengan cepat terjalin untuk membentuk pedang pertempuran. Pedang pertempuran itu panjangnya lebih dari 10 kaki dan memancarkan aura pembunuh yang tajam dan agung. Itu seperti senjata tak tertandingi yang telah membunuh banyak nyawa. Membunuh. Kultifator parubaya memegang pedang perang dan menebas Sufang. Siapa? Siapa? Tanda pembantaian keluar dari jubah dharma Sufang dan merobeknya hingga berkeping-keping. 46 tanda pembantaian terkondensasi menjadi formasi dan melintas ke dalam kehampaan. 46 tanda pembantaian. Di bawah platform pembantaian Sanguin, terdengar seruan. Kita harus tahu bahwa Dong Suan Jun hanya mengembangkan 54 tanda pembantaian sampai sekarang. Sufang telah memasuki kota Sanguin kedua selama kurang dari 30 ribu tahun. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa menyingkat begitu banyak tanda pembantaian, nomor dua setelah Dong Suan Jun. Aku tidak menyangka Sufang menjadi begitu kuat. Dong Suan Chan, yang selama ini mengkhawatirkan Sufang, akhirnya menghela nafas lega. Dong Suan Yi Chen berkata sambil tersenyum, aku jauh lebih rendah dari orang ini. Di kota Sanguin kedua, hanya dia yang bisa mengejar Dong Suan Jun. Dong Suan Jun tidak terkejut melihat tanda pembantaian Sufang. Kemudian, keinginannya untuk menaklukkan Sufang dan menjadikannya pil setan darah bergaris perak menjadi semakin kuat. Engah! 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 Pedang pertempuran kultifator parubaya dipotong-potong oleh formasi. Niat membunuh dan aura yang dikandungnya juga runtuh. Formasi tersebut kemudian membunuh kultifator parubaya. Di dalam formasi susunan Sufang dengan kipembantaiannya, kultifator parubaya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia memenangkan ronde berikutnya. Lagi! Setelah Sufang dibersihkan oleh aura iblis darah, Zhang Sun Yao yang tidak sabar untuk berteriak dengan marah. Babak keempat tidak jauh berbeda dengan babak sebelumnya. Menghadapi serangan mematikan Sufang, para penggarap di peron hanya bisa bertahan selama setengah jam sebelum akhirnya mereka terbunuh. Yang kelima, Sufang seperti mesin pembunuh yang dingin. Babak kelima, babak keenam. Sufang tidak terkalahkan. Semua penantang di platform dihancurkan olehnya. Namun, konsumsi Sufang juga sangat besar. Pembersihan aura iblis darah tidak dapat memulihkannya, dan kemampuan pemulihan pil iblis darah bergaris perak secara bertahap tidak mampu mengimbangi konsumsi yang besar. Yang paling penting, tidak peduli apakah itu adalah avatar pembantaian yang dengan seenaknya melahap para penggarap atau pembersihan aura iblis darah, semuanya memberikan pukulan besar pada inti jiwa Sufang. Ditambah dengan pembantaian yang berulang-ulang, menyebabkan dia berada dalam kondisi kehilangan kendali. Hingga ronde ke-10, aura Sufang menjadi putus asa dan lesu. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya berdarah yang mengejutkan sementara darah melonjak di armor merah darahnya, dan dia tampak seperti mesin yang hanya tahu cara membantai dengan gila-gilaan. Semangat Zhangsun Yao yang langsung segar kembali, dan dia berteriak dengan keras. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita tidak maju dan memanfaatkannya sekarang, lalu kapan kita akan melakukannya? Keinginan untuk membantai beberapa ahli sejati membara, dan ditambah dengan godaan akan keuntungan yang sangat besar, mereka berjuang untuk naik ke platform. Kill 11 Putaran ke-11 Seorang kultifator yang berada di alam daulor tingkat rendah terjebak oleh jimat Sufang, dan kemudian Sufang mengandalkan kekuatan ilahi dari banyak jimat untuk memusnahkan kultifator tersebut. Putaran ke-12 Putaran ke-13 Sufang jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya, namun dia benar-benar bertahan hingga ronde ke-18 dan masih berdiri tegak di arena pembantaian darah. Setelah dia membersihkan dirinya berulang kali, 50 tanda pembantaian telah terkondensasi pada armor merah darahnya. Namun, tanda darah pada avatar pembantai darahnya tampaknya telah meredup sementara niat membunuhnya tidak lagi kuat. Jelas sekali, ia tidak akan bisa bertahan lama dan akan jatuh ke tanah kapan saja. Sekelompok idiot, kamu bahkan tidak bisa membunuh sepotong sampah pun yang bisa tertiup angin. Idiot, kalian semua idiot. Zhang Sun Yao Yang menjadi gila ketika dia melihat Sufang masih berdiri di arena pembantaian darah sejak awal, dan dia berteriak dengan marah kepada para penggarap di bawah arena. Sufang mengejek, Zhang Sun Yao Yang, karena kamu sangat ingin membunuhku, mengapa kamu tidak datang ke sini sendiri? Mungkin satu hembusan nafasmu akan membuatku pingsan. Sufang, jangan sombong. Jalan masih panjang, Zhang Sun Yao Yang mengertakkan gigi saat dia berbicara. Setelah itu, dia berteriak dengan marah kepada para penggarap di bawah arena. Aku akan menghadiahi siapapun yang membunuh Sufang dengan Suan Bao kelas atas. Suan Bao kelas atas. Tatapan semua kultifator langsung membara karena hasrat. Namun, ketika mereka melihat Sufang berdiri tegak di arena pembantaian darah, kebanyakan dari mereka menghilangkan pemikiran seperti itu. Jimat-jimat yang dimiliki Sufang bagaikan selembar kertas tak berharga, dan hanya jimat-jimat yang sulit untuk ditangani saja yang mampu membuat sebagian besar jimat itu kelelahan hingga mati. Tidak peduli seberapa bagus harta yang ditawarkan Zhang Sun Yao Yang, seseorang harus masih hidup untuk mendapatkannya. Masih ada beberapa petani yang ragu-ragu dan menonton. Tuan Muda Yao Yang, lepaskan aku. Seorang kultifator di sisi Zhang Sun Yao Yang berbicara dengan tiba-tiba. Orang ini adalah seorang pria parubaya pendek yang tingginya hanya setinggi anak berusia 12 atau 13 tahun. Namun, auranya kosong, dan secara mengejutkan dia adalah seorang ahli di alam daolort tingkat menengah. Selain itu, dia berasal dari tiga sekte misterius tertinggi, jadi kekuatan aslinya benar-benar menekan daolort tingkat menengah biasa dan sebanding dengan ahli di alam daolort atas. Zhang Sun Yao Yang melambaikan tangannya. Ayo, jangan membuatku malu. Pria parubaya bertubuh pendek itu melompat ke atas arena, lalu dia menatap Sufang dengan tata pantajam sambil berkata dengan niat membunuh yang mengerikan, daolort yang kau bunuh di rawa bencana itu adalah adik juniorku. Aku sengaja bergegas dari sana. Tiga sekte misterius tertinggi dan memasuki lembah darah untuk meredam diriku demi membunuhmu. Kamu naik ke arena pembantaian darah demi bertemu dengan adik juniormu, kan? Aku akan memenuhi keinginanmu. Sufang berbicara dengan dingin dan acuh tak acuh. Sombong sekali. Sayangnya, budidayamu terlalu rendah sementara avatar pembantai darah menghabiskan banyak energi. Di sisi lain, jimatmu hanya mampu melepaskan beberapa formasi tingkat rendah, jadi mereka sama sekali tidak mampu melepaskannya. Menyakitiku. Anda sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di hadapan saya. Jangan khawatir, Penatua Zusin mempercayakan tugas ini kepadaku, jadi aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku akan menghancurkan istana daomu, membelenggu jiwamu, dan menyerahkanmu kepada Penatua Zusin untuk ditangani. Pada saat yang sama, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Penatua Zusin adalah orang yang paling ahli dalam menyiksa orang lain di tiga sekte misterius tertinggi. Kamu bahkan tidak bisa mati jika jatuh ke tangannya. 2734. Pria parubaya pendek dari tiga sekte misterius berdaulat itu sepertinya benar. Alasan Sufang mampu menghancurkan lawan-lawannya di arena pembantaian darah adalah karena avatar pembantaian darahnya yang tangguh dan persediaan jimat yang tidak ada habisnya. Sekarang, avatar pembantaian darah Sufang sudah sangat habis, jadi kekuatan jimatnya tidak mampu mengancam daolor tingkat menengah. Setidaknya, bagi pria parubaya pendek itu, Sufang hanya bisa membiarkan dirinya ditangkap. Kalau begitu kenapa kamu tidak mencobanya? Sufang menyerang dengan sebuah jimat, dan kemudian banyak suan guang menembak dengan keras dan turun ke sekitar pria parubaya pendek itu. Pria parubaya pendek itu tertawa dingin dengan jijik dan membiarkan Sufang mengaktifkan jimatnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Banyak suan guang muncul dari kehampaan, dan mereka terjalin dan berubah. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi ruang formasi yang dipenuhi pasir kuning tak terbatas. Formasi ilusi, lagi pula, itu bukan formasi biasa. Mungkinkah Anda benar-benar seorang master formasi? Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda bisa menciptakan formasi luar biasa seperti itu? Pria parubaya pendek itu tercengang, dan dia tampak sangat terkejut. Setelah merasakannya sejenak, dia tertawa dingin dengan jijik. Formasi ilusi tidak lebih dari ilusi yang diciptakan oleh formasi untuk mempengaruhi kehendak seorang kultifator dengan hati dao, menyebabkan kultifator tersesat di dalamnya dan menghabiskan energi, hati dao, dan kemauan kultifator. Aku sudah memahami kemampuan ilahi dari tiga sekte misterius yang berdaulat, jadi bagaimana mungkin aku bisa terpengaruh oleh formasi ilusi? Untayan kehendak tertinggi surga dao bergemuruh saat meletus, dan kemudian berbagai ilusi di sekitarnya yang mempengaruhi hati dao dan akan mulai runtuh lapis demi lapis sebelum akhirnya runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Sedikit yang dia tahu gelombang. Di luar formasi ilusi, Sufang telah memanfaatkan kesempatan untuk membuat lapisan demi lapisan formasi pengurungan dengan jimat. Terlebih lagi, itu bukanlah jimat biasa, dan mereka diringkas menjadi bentuk melalui formasi tingkat yang lebih tinggi yang dimiliki Sufang. Pada saat ini, kekuatan ilahi dari formasi yang dibentuk oleh jimat-jimat ini menyebabkan pria paru baya pendek itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sangkar berlapis-lapis. Formasi kurungan tidak seperti formasi ofensif. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan menyerang, mereka adalah yang paling sulit untuk dihadapi, dan mereka yang tidak mengetahui tentang formasi hanya dapat menerobosnya dengan kekuatan kasar. Di bawah kemampuan daul luar angkasa tertinggi dari tiga sekte mendalam tertinggi, semua formasi tidak berguna. Pria paru baya yang bertubuh pendek ini pantas diharapkan dari seseorang dari tiga sekte misterius berdaulat, dan dia adalah seorang ahli di alam daulor tingkat menengah. Untayan pikiran keluar dari antara alisnya untuk meletus dengan kekuatan ilahi untuk merobek ruang, dan itu seperti bilah cepat yang memotong simpul kusut untuk dipotong berkeping-keping hingga menghancurkan lapisan demi lapisan formasi. Mari kita lihat apakah kecepatanmu dalam menghancurkan formasi lebih cepat atau kecepatanku dalam menyiapkan formasi lebih cepat. Sufang tersenyum ringan dan menembakkan jimat formasi satu demi satu. Baru sekarang dia menyadari bahwa masalahnya sedikit serius, dan dia menjadi tenang dan berkonsentrasi untuk menerobos formasi. Setelah Sufang membentuk banyak jimat untuk menjebak pria paru baya pendek itu, dia mulai duduk bersila di arena pembantaian darah, dan kemudian dia dengan ceroboh melahap pil darah menyedihkan untuk memulihkan klon darah menyedihkannya. Adegan yang sangat aneh telah muncul di Bloodslaughter Arena yang seharusnya menjadi tempat pembantaian yang heboh. Pertarungan di dalam formasi berlangsung lancar, sedangkan di luar formasi, Sufang sedang duduk bersila dengan santai untuk memulihkan diri, dan dia sangat santai. Dong Xuan Yichen tersenyum dan berkata, Orang ini, Sufang, benar-benar licik. Kultifator dari tiga sekte misterius berdaulat itu akan mati setelah dia pulih. Zhang Sun Yao yang sangat marah, dan dia mengutuk. Idiot, kenapa ada begitu banyak orang idiot di sisi tuan muda ini? Gubernur kota berteriak dengan suara rendah. Dia mengulur waktu untuk pulih. Kita harus keluar dari formasi dengan cara apapun dan membunuhnya sebelum dia pulih. Astaga! Pria parubaya pendek itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak lagi menahan diri dan melepaskan tubuh Dharma. Tubuh Darmanya sangat aneh. Itu bukan jasmani, tapi hantu humanoid yang terkondensasi dari aliran cahaya. Itu menimbulkan perasaan menakutkan akan perubahan waktu. Merusak. Tubuh Dharma mengeluarkan raungan marah, dan rasanya seolah-olah suara itu datang dari zaman kuno yang jauh. Kemauan yang kuat dan sajak dauis langsung menyelimuti sekeliling, melewati formasi. Setelah itu, kekuatan waktu meletus. Dalam jangkauan kekuatan ilahi, aliran waktu tiba-tiba bertambah cepat, melampaui aliran waktu di dunia nyata sebanyak seratus kali lipat. Ledakan! 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 Di bawah kekuatan waktu, energi yang menjaga pengoperasian formasi dengan cepat menghilang. Formasi tersebut pun hancur selapis demi selapis sebelum akhirnya runtuh dengan suara keras. Pria parubaya pendek itu mengeluarkan raungan panjang penuh kebanggaan. Tubuh dharmanya melepaskan pikirannya dan berubah menjadi pedang terbang yang terkondensasi dari kekuatan waktu, menembaki Sufang. Adikmu meninggal di bawah tubuh Dharma penuh darahku. Hari ini, kamu akan mengikuti jejaknya. Mata vertikal tiba-tiba terbelah di antara alis Sufang, dan hantu kekuatan ilahi keluar dari sana. Hah! Hantu itu langsung menyapu langit dan berubah menjadi tongkat. Itu membawa aura mengesankan yang bisa menghancurkan langit dan bumi saat ia menyerap energi mengerikan di ruang sekitar arena pembantaian darah, dan menyapu ke arah pria parubaya yang pendek. Niat pembantaian yang ganas dan sombong menghancurkan pikiran pria parubaya pendek itu menjadi berkeping-keping, dan kemudian tongkat besar itu menghantam tubuh Dharma dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Inilah kekuatan sebenarnya dari tubuh Dharma pembantaian darah Sufang. Ia memiliki kemampuan ilahi bawaan dari monyet iblis, dan ia ganas dan sombong. Kekuatannya meningkat dua kali lipat di arena pembantaian darah, dan bisa dengan mudah menghancurkan tubuh Dharma dari daolor pertengahan. Tubuh Dharma pria parubaya pendek telah dimusnahkan, dan hanya tubuh fisik dan tubuh Dharma pembantaian darah yang tersisa. Selain itu, dia baru saja memasuki kota Starkiller kedua belum lama ini, dan tubuh Dharma pembantaian darahnya hanya memadatkan tiga tanda pembantaian. Jadi, bagaimana dia bisa melawan Sufang? Dia bertahan kurang dari 10 napas waktu sebelum tubuh fisik pria parubaya pendek dan tubuh Dharma pembantaian darah dimusnahkan oleh Sufang, dan mayatnya menjadi bahan budidaya Sufang. Zhangsun Yaoyang, bawahan tangguh apalagi yang kamu punya. Kirimkan mereka kemana-mana. Sufang menatap Zhangsun Yaoyang dan mengejeknya. Zhangsun Yaoyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Pria parubaya pendek itu adalah ahli paling tangguh di bawah komandonya, namun dia dibunuh oleh Sufang. Jadi, bukankah akan menyebabkan lebih banyak orang mati juga? Dong Xuanjun, Tuan Gubernur Kota, dimanakah para ahli yang ingin kalian tantang padaku? Mengapa Anda belum mengirimkannya? Atau mungkin Dong Xuanjun sendiri yang akan mengambil tindakan? Sufang sebenarnya secara langsung memprovokasi Dong Xuanjun dengan nada arogan dan menghina. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku bergerak sendiri. Begitu kamu memperoleh 99 kemenangan, maka kamu akan memiliki kualifikasi untuk membuatku bergerak sendiri. Pada saat itu, aku akan menjatuhkanmu dari awan dan mengirimmu ke kutukan abadi. Dong Xuanjun tersenyum menghina. Aura mendominasi yang tak tertandingi muncul secara spontan, seolah dia bisa mengendalikan hidup dan mati. Kemudian, dia berkata kepada Gubernur Kota, Sufang sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Tuan Gubernur Kota, Anda dapat mengirimkan orang-orang yang telah Anda persiapkan. Kota Pembunuh Bintang Kedua tidak bisa mentolerir orang sombong seperti itu. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Gubernur Kota menganggup dan mengeluarkan perintah kepada para ahli yang telah dia persiapkan untuk menangani Sufang. Suara mendesing. Seorang kultifator yang duduk di barisan depan melangkah ke platform pembantayan darah. Seperti bayangan, dia tiba-tiba muncul di depan Sufang. Ini adalah seorang pria berusia 30-an. Dia menatap Sufang dengan dingin dan berkata, Aku Song Wuyu, peringkat ke-9 di platform pembantayan darah. Aku sudah memperoleh lebih dari 90 kemenangan dan memenangkan 78 di antaranya. Setelah beberapa kemenangan lagi, aku akan menjadi dipromosikan menjadi jenderal pembantai darah ilahi bintang 2. Awalnya, saya tidak ingin menambah penghinaan pada cedera, tetapi karena Gubernur Kota telah membayar harga yang mahal, saya hanya dapat menggunakan kepala Anda sebagai imbalan atas keuntungan Gubernur Kota. Sufang mencibir pada Song Wuyu dan berkata, Tidak ada yang bisa mengambil kepalaku, bahkan kamu pun tidak. Itu bukan terserah kamu. Kejayaanmu yang tak terkalahkan akan diakhiri olehku. Lagu Wuyu tersenyum muram. Suara mendesing. Aura halus muncul dari antara alis Song Wuyu dan menghilang di atas platform pembantaian darah. Sufang mengaktifkan kemampuan penginderaan kesempurnaannya yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa merasakan aura apapun sama sekali. Tiba-tiba, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kitab suci sejati yang mengungkap rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Perasaan krisis yang sangat besar menyelimuti tubuh Sufang dalam sekejap. Sufang melemparkan jimat tanpa ragu-ragu, membentuk barisan pertahanan di sekelilingnya. Tanpa diduga, bayangan yang tidak dapat dirasakan oleh roh primordialnya benar-benar melewati barisan dan tiba-tiba muncul di belakang Sufang. Dengan kilatan cahaya dingin, pelindung darah di punggung Sufang terkoyak. Luka besar juga robek di tubuhnya, dan darah muncrat. Itu bukan hanya luka di permukaan. Sebuah bayangan terlihat dengan panik mengebor ke dalam tubuh Sufang dari lukanya. Itu hanya melahap kekuatan hidup Sufang dan mengikis hati daos serta kemauannya. Suara bangga Song Wu Yu datang dari sisi berlawanan. Tubuh Dharma pembantaian darahku tidak cukup, tetapi aku memiliki tubuh Dharma yang kuat. Tubuh Dharma saya diciptakan dengan membunuh ahli ras asing dan mengambil ahli tubuhnya. Lalu, saya mengolahnya selama puluhan juta tahun. Ia dapat bersembunyi di kehampaan dan melewati susunan dan batasan apapun sesuka hati. Kecuali Anda memiliki kekuatan yang melampaui guru daois, Anda tidak akan dapat merasakan keberadaan saya. Sufang, aku i kekalahan. Tuan Mudajun dari Dongsuan dan penguasa kota akan mengampuni nyawa Anda. Akui kekalahan. Sufang mencibir dengan dominan. Tiba-tiba, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan seberkas cahaya merah keluar dari matanya dan mendarat di kehampaan. Jeritan datang dari kehampaan. Bagaimana kamu tahu lokasi tubuh Dharma ku? Tubuh Dharma Song Wu Yu memang aneh. Sulit bagi para penggarap biasa untuk menemukannya dan bahkan bisa mengabaikan pertahanan susunan. Namun, Sufang memiliki kemampuan merasakan aura takdir. Bagaimana hal itu bisa lepas dari akal sehat Sufang? Kil 11 Sufang membakar tubuh Dharma Song Wu Yu dengan mata pembakaran sejatinya. Kemudian, hati Dao Ke Yu bergetar dan niat membunuh meletus. Tubuh Dharma Song Wu Yu kehilangan kemampuannya untuk bersembunyi dan tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Sufang. Terlebih lagi, pertahanan tubuh Dharma tidak kuat. Di bawah tekanan kemauan kuat Sufang, tubuh Dharma hancur. Kamu bisa mati sekarang. Tanda pembunuhan pada tubuh Dharma pembantaian darah Sufang mengeluarkan garis-garis niat membunuh. Mereka terjalin menjadi susunan pedang dan menyapu ke arah Song Wu Yu. Setelah serangan itu, tubuh fisik Song Wu Yu dan tubuh Dharma pembantaian darah telah dicincang menjadi genangan darah. Sufang juga terhuyung. Auranya dengan cepat memudar, dan dia tampak seperti terluka parah. Dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. 2735 Tercelah Sangat tidak tahu malu. Tiga sekte mendalam tertinggi sebenarnya memiliki murid seperti itu. Sungguh memalukan. Banyak kultifator di bawah panggung dengan marah menegur sikap Zhang Sun Yao Yang yang tidak tahu malu. Zhang Sun Yao Yang mengejek, Saya sangat tercelah dan tidak tahu malu. Apa yang dapat Anda lakukan? Di tahap pembantaian darah, Sufang menerima baptisan aura darah dan memadatkan tanda pembantaian lainnya. Namun, luka yang dideritanya selama pertarungan dengan Song Wuyu tidak kunjung pulih. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih serius. Sufang, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Zhang Sun Yao Yang melompat ke tahap pembantaian darah dan memandang Sufang, tertawa bangga. Sedikit yang dia tahu gelombang. Sufang tiba-tiba menunjukkan senyuman cerah dan berkata, Zhang Sun Yao Yang, terima kasih. Aku akan mengambil nyawamu, dan kamu berterima kasih padaku. Kamu gila, Zhang Sun Yao Yang terkejut dan terpana. Penguasa kota, yang duduk dengan anggun di singgah sana di bawah tahap pembantaian darah, tiba-tiba mengingatkan dengan keras, Tuan Muda Zhang Sun, berhati-hatilah. Zhang Sun Yao Yang tercengang dan bingung. Hati-hati, saya bisa mengambil nyawa orang yang sekarat dengan satu jari. Apa yang perlu diwaspadai? Sufang melambaikan tangannya dan mengeluarkan selusin jimat. Setelah mengaktifkannya, mereka berubah menjadi formasi yang menjebak Zhang Sun Yao Yang di dalamnya. Kemudian, Sufang menggunakan dao besar waktu untuk membuat formasi di tahap pembantaian darah dan duduk bersilah dalam formasi tersebut. Kemudian, Sufang mengeluarkan pil sembilan urat dan menelannya begitu saja. Bagaimana dia masih putus asa seperti sebelumnya? Sufang sangat licik. Dia sengaja berpura-pura terluka untuk memikat Zhang Sun Yao Yang ke tahap pembantaian darah dan kemudian mengulur waktu untuk pulih. Zhang Sun Yao Yang tidak beruntung. Dia mengira Sufang adalah orang yang penurut dan melompat ke dalam perangkap Sufang. Bagaimana Sufang menguasai dao besar waktu? Itu jelas merupakan kemampuan tertinggi dari tiga sekte mendalam tertinggi. Sekarang, bukan hanya Zhang Sun Yao Yang yang dalam masalah, tetapi rencana Tuan Kota dan Dong Suan Jun juga hancur. Mungkin Sufang bisa memenangkan pertempuran. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Dong Suan Jun tidak lagi tenang dan mendengus dingin, sampah Zhang Sun Yao Yang itu telah merusak seluruh rencana kursi ini. Kursi ini tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang. Penguasa kota berkata, saya telah menyiapkan cukup banyak ahli. Para ahli dari sekte Gritsun Limitless belum mengambil tindakan. Mengapa saya memerlukan Tuan Muda untuk mengambil tindakan secara pribadi? Dong Suan Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan campur tangan Sun Yao Yang yang tidak berguna ini, aku khawatir tidak ada orang lain di kota Starkiller kedua yang bisa menahan Sufang kecuali aku. Ledakan, ledakan. Agar Zhang Sun Yao Yang bisa menjadi jenderal pembunuh darah dewa bintang satu, itu semua berkat bantuan para ahli di bawahnya. Dia sendiri idiot. Dia memiliki banyak harta karun. Jimat, Suan Bao sangat menakutkan. Namun, semua formasi ini adalah formasi tingkat tinggi yang kemudian dikuasai Sufang. Terlebih lagi, dengan kekuatan Chang Sun Yao Yang, tidak peduli seberapa kuat Suan Bao, masih sulit baginya untuk mengaktifkan banyak kekuatan. Satu-satunya hal yang bisa digunakan adalah Jimat Rune. Namun, karena dia terjebak dalam formasi, dia tidak berani menggunakan Jimat Rune yang terlalu kuat. Kalau tidak, dia akan terpengaruh. Jika dia berada di dunia luar, dia bisa menggunakan Jimat teleportasi untuk menerobos ruang dan melarikan diri dari formasi. Namun, ini adalah arena pembantaian darah. Ruang di belenggu, dan Jimat teleportasi kehilangan efeknya. Akan sulit bagi Chang Sun Yao Yang untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Sufang, kamu bajingan yang tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku langsung. Chang Sun Yao Yang mengumpat dengan keras karena kesal. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengutuk, Sufang tidak peduli padanya. Dia menjadi tenang dan pulih dalam formasi waktu. Tidak ada batasan waktu di arena pembantaian darah. Sufang punya banyak waktu untuk pulih, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Di ruang formasi waktu 10 tahun berlalu dalam sekejap, Chang Sun Yao Yang telah terjebak dalam formasi selama setahun. Dia sudah menyerah untuk melawan. Banyak kultifator di bawah panggung juga menghabiskan satu tahun dalam penantian yang suram dan membosankan. Membelanjakan. Dalam kondisi menelan pil jahat darah dan batu jahat darah, Sufang sekali lagi memadatkan tanda pembantaian. Tubuh jahat darahnya juga meningkat pesat. Adapun cederanya sebelumnya. Dia tidak terluka parah pada awalnya, tapi dia sengaja berpura-pura terluka parah untuk memberi waktu bagi dirinya untuk pulih. Saat ini, dia sudah pulih lebih dari setengahnya. Sufang sama sekali tidak punya niat untuk berhenti. 500 tahun berlalu dalam formasi susunan. Siapa? Siapa? Slaughter Mark lahir satu demi satu. Saat ini, Sufang memiliki lebih dari 50 tanda pembantaian, bahkan lebih banyak dari Dong Xuan Jun, yang memiliki 58 tanda pembantaian. Orang-orang di bawah panggung sudah lama mati rasa dengan pemandangan ini. Seribu tahun lagi berlalu. Zhang Sun Yao Yang, yang terjebak dalam formasi, mengutuk dari waktu ke waktu, namun pada akhirnya, formasi tersebut benar-benar sunyi. Di bawah arena pembantaian darah, tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga saat ini. Banyak kultifator yang merasa bosan bahkan ada yang memejamkan mata untuk berkultifasi di singgah sananya. Dalam seribu tahun terakhir, Sufang telah memadatkan tiga tanda pembantaian lagi. Tubuhnya ditutupi pelindung darah, dan pola darah menutupi pelindung darah dengan rapat, terjalin menjadi formasi alam yang dalam dan misterius. Pola Slaughter Star Abu Abu Perak ditutupi dengan Slaughter Mark, memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan. Baru setelah Sufang merasa sulit untuk meningkatkan tubuh jahat darahnya dengan menelan pil jahat darah dan batu jahat darah, dia mengakhiri kultifasinya dan keluar dari formasi. Baru pada saat itulah orang-orang di bawah Blood Slaughter Arena bangun dari keadaan membosankan mereka dan melihat ke Blood Slaughter Arena. Zhang Sun Yao Yang, bukankah kamu ingin melawanku secara langsung? Sufang melewati formasi dan muncul di depan Zhang Sun Yao Yang. Zhang Sun Yao Yang mengertakkan gigi dan berteriak, Sufang, kamu tercelah. Kaulah yang terlalu bodoh. Sufang mencibir dengan jijik, memandang Zhang Sun Yao Yang seolah sedang melihat mayat. Zhang Sun Yao Yang mendengus, kamu hebat. Kali ini, aku mengaku kalah. Biarkan aku pergi secepatnya. Biarkan kamu pergi. Sufang tertawa tanpa sadar. Menurutmu apakah tantangan Blood Slaughter Arena adalah permainan antar anak-anak? Karena kamu berani menantangku, Sufang, tinggalkan hidupmu. Kamu berani membunuhku. Zhang Sun Yao Yang mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Melihat ekspresinya, sepertinya tidak terbayangkan dia dibunuh oleh orang lain. Zhang Sun Yao Yang menunjuk ke ujung hidungnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Kakek saya adalah penatua agung dari tiga sekte mendalam tertinggi. Anda berani membunuh saya. Sufang terdiam. Zhang Sun Yao Yang jelas dimanjakan sejak kecil dan telah mengembangkan kepribadian yang arogan dan mendominasi. Menurutnya, membunuh orang lain adalah hal yang wajar, tetapi tidak terbayangkan jika orang lain membunuhnya. Pergi ke neraka. Dengan pemikiran dari Sufang, kekuatan formasi menyapu Zhang Sun Yao Yang. Aku memiliki harta jimat yang diciptakan secara pribadi oleh kakekku. Bahkan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang melampaui Dao Lord akan kesulitan membunuhku, apalagi budak rendahan sepertimu. Zhang Sun Yao Yang dengan arogan menunjuk ke arah Sufang dan berteriak dengan dominan. Sosok yang mengjulang tinggi berdiri di depan Zhang Sun Yao Yang dan memancarkan kekuatan ilahi. Itu langsung membentuk ruang independen dan menyelimuti Zhang Sun Yao Yang di dalamnya. Kekuatan formasi itu hancur lapis demi lapis dan tidak mampu mengguncangnya sedikitpun. Zhang Sun Yao Yang menyeringai pada Sufang. Cepat atau lambat, kamu akan jatuh ke tanganku. Pada saat itu, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sufang memandang Zhang Sun Yao Yang dengan tatapan penuh rasa kasihan. Ledakan. Cahaya berdarah tiba-tiba turun dari bintang berwarna darah di langit dan membombardir sosok yang mengjulang tinggi itu. Cahaya berdarah itu mengandung kehendak tertinggi lembah darah dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Meskipun sosok yang mengjulang tinggi itu sangat kuat, ia langsung dilenyapkan oleh cahaya berdarah. Penghalang pertahanan yang menyelimuti Zhang Sun Yao Yang juga menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Sun Yao Yang terkejut dan terpana karena dia telah kehilangan sedotan penyelamat nyawanya. Pada saat berikutnya, keinginan kuat untuk melenyapkan Zhang Sun Yao Yang tiba-tiba turun dan melenyapkannya sepenuhnya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Di lembah darah, Su Fang bahkan tidak berani menggunakan kekuatan enam orang suci dao ekstrim. Jika tidak, dia akan menarik keinginan membunuh dari lembah darah yang berada pada level yang sama dengan enam orang suci dao ekstrim. Harta jimat Zhang Sun Yao Yang setara dengan tubuh Dharma Tetua pertama dari tiga sekte misterius tertinggi. Itu jauh melampaui batasan lembah darah. Ketika Zhang Sun Yao Yang mengeluarkannya, secara alami ia akan dilenyapkan tanpa ampun Zhang Sun Yao Yang didampingi oleh para ahli. Dia tidak perlu bergerak, dan tidak ada kesempatan baginya untuk menggunakan harta jimatnya. Tentu saja, tidak ada yang akan memberitahunya tentang batasan lembah darah. Begitu saja, Zhang Sun Yao Yang kehilangan nyawanya dalam keadaan linglung. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Su Fang, kamu membunuh Tuan Muda Zhang Sun Yao Yang. Tetua pertama Zhang Sun pasti tidak akan melepaskanmu. Tiga sekte misterius tertinggi juga pasti tidak akan melepaskanmu. Salah satu bawahan Zhang Sun Yao Yang kaget dan marah Zhang Sun Yao Yang dilenyapkan oleh kehendak lembah darah. Apa hubungannya denganku, Su Fang? Su Fang tersenyum tak berdaya. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina, akankah tiga sekte misterius tertinggi melepaskanku jika aku tidak membunuh Zhang Sun Yao Yang? Anda adalah pengawal Zhang Sun Yao Yang. Sekarang dia sudah mati dan Anda masih hidup. Ketika Anda kembali ke tiga sekte misterius tertinggi, penatua pertama Zhang Sun pasti tidak akan melepaskan Anda, bukan? Mengapa kamu tidak membalas dendam padanya? Aku akan membunuhmu. Kultifator dari tiga sekte misterius tertinggi itu secara alami mengetahui betapa parah konsekuensinya. Jika dia kembali ke tiga sekte misterius tertinggi hidup-hidup, dia tidak hanya tidak dapat melindungi hidupnya sendiri, tetapi keluarga dan keluarganya juga akan menderita. Sekarang, dia mungkin bertarung sampai mati. Bahkan jika dia meninggal, dia bisa melindungi keluarga dan keluarganya. Kill 11 Siapa? Siapa? Chi, saat Kultifator itu melangkah ke arena pembantaian darah, Su Fang meraih lebih dari sepuluh helai pedang ki yang dipadatkan dari aura pembunuhan. Mereka berubah menjadi formasi pedang yang menyapu dan dengan mudah membunuhnya. Siapa lagi yang ingin menantangku? Ayo! Pada saat ini, Su Fang telah pulih ke kondisi puncaknya. Apalagi dia sudah memiliki 61 sluter mark. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bersemangat. Zhang Sun Yao Yang, sampah tak berguna yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Situasinya sedikit di luar kendali, dan mata tuan kota dipenuhi kabut. Kemudian, dia berteriak pada seorang pemuda berambut panjang di barisan depan, Huo Tianu, pergi. Pemuda berambut panjang itu ragu-ragu. Jelas sekali, dia takut pada Su Fang. 2376. Huo Tianu. Alis Su Fang berkerut. Ini adalah sosok kuat lainnya. Bahkan Su Fang memiliki reputasi yang luar biasa. Dikatakan bahwa orang ini juga berasal dari alam semesta tingkat rendah dan menjadi seorang kultifator pengembara setelah datang ke alam ilahi Suan Timur. Dia memulai dari bawah dan sekarang memiliki budidaya Daolord. Sungguh luar biasa bagi seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun karena latar belakangnya yang rendah dan sifat arogannya, ia selalu dikucilkan oleh berbagai faksi. Kemudian, dia menyinggung keluarga kultifasi yang kuat dan diburu, jadi dia melarikan diri ke lembah darah. Peringkat orang ini di platform pembantaian darah kota pembantaian kedua tidak tinggi, hanya di usia 20-an. Namun, rekor pertarungan orang ini sangat mencengangkan. Dia memenangkan semua 60 pertempuran. Mendengar janji penguasa kota, mata dalam Huo Tianu berbinar. Murid luar pavilion Suan Surga Timur. Melihat penampilannya, terlihat jelas dia agak tergoda. Dong Xuan Jun tiba-tiba berkata, jika kamu bisa mengalahkan Su Fang, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Aku berjanji akan membawamu di bawah sayapku dan memberimu masa depan tanpa batas. Huo Tianu tidak ragu-ragu. Sosoknya bersinar, dan dia melangkah ke platform pembantaian darah. Su Fang. Huo Tianu memandang Su Fang dengan mata menyala-nyala. Su Fang berkata dengan dingin, jika kamu mencoba membujukku untuk menjadi budak seseorang, diamlah. Aku, Su Fang, mungkin berasal dari kalangan rendahan, tetapi aku tidak akan menyerahkan nasibku kepada orang lain. Cukup omong kosong, ayo bertarung. Huo Tianu berteriak, Anda dan saya sama-sama berasal dari alam semesta tingkat rendah. Anda tidak ingin menyerahkan nasib Anda kepada orang lain, tetapi menurut Anda apakah saya, Huo Tianu, suka membiarkan orang lain mengendalikan nasib saya. Dong Suan Jun dan penguasa kota sama-sama mengerutkan kening. Huo Tianu ini sepertinya tidak patuh. Seperti yang diharapkan gelombang. Di mata faksi-faksi besar di alam ilahi Jiuxuan, kami para kultifator dari alam semesta tingkat rendah adalah semut, budak yang dapat mereka perbudak dan injak-injak. Saya, Huo Tianu, tidak percaya. Saya ingin menggunakan kemampuan saya sendiri untuk membuktikan kepada semua orang bahwa meskipun saya, Huo Tianu, terlahir rendahan, saya tidak akan tertindah selamanya. Saya ingin menggunakan tangan saya sendiri untuk melawan untuk sepotong langit. Kamu sama denganku. Kamu memiliki bakat, keberuntungan, ambisi, dan Dao Heart yang ulet yang tidak akan pernah mengaku kalah. Saya harap Anda dapat memenangkan pertempuran ini untuk menekan kota dan membuat kami, yang disebut sebagai ras budak yang ditinggalkan di surga, bangga dan gembira. Awalnya, saya berencana untuk bertarung dengan mantap dan memenangkan seratus pertempuran dalam satu juta tahun. Kemudian, saya akan mendapatkan token pembantaian darah dan terdaftar di peringkat langit misterius. Kekalahan dalam pertempuran ini. Huo Tianu mengeluarkan suara dentang. Su Fang kaget dan terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu jujur di lembah darah. Ada kilatan tajam di mata Dong Suan Jun. Penguasa kota juga kehilangan ketenangannya dan berteriak dengan marah. Huo Tianu, tahukah kamu apa konsekuensi dari tindakanmu? Huo Tianu mendengus, bukankah itu hanya menghadapi pengejaranmu? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan meninggalkan alam ilahi mendalam timur. Ada begitu banyak dunia mendalam di alam ilahi Jiuksuan dan kedalaman kekacauan primal sangat luas. Apa menurutmu tidak ada tempat untukku, Huo Tianu? Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Huo Tianu dan berkata, terima kasih banyak. Huo Tianu melambaikan tangannya dan berkata, saya akan melihat Anda memenangkan pertempuran di bawah. Jangan mengecewakan saya. Kemudian, Huo Tianu melompat dari tahap pembantaian darah dan kembali ke singgah sananya. Meskipun niat membunuh penguasa kota sangat mengerikan, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Huo Tianu di tahap pembantaian darah. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Huo Tianu itu pria sejati. Huff, dia menyinggung penguasa kota dan Dong Suanjun. Dia akan mati lebih cepat ketika saatnya tiba. Ras budak rendahan yang ditinggalkan di surga ingin bangkit kembali. Bermimpilah. Banyak kultifator di bawah tahap pembantaian darah sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa berada di pihak Huo Tianu, sementara yang lain mendengus dengan nada menghina. Penguasa kota berteriak, Han Song, pergi. Pakar kuat lainnya melompat ke tahap pembantaian darah. Han Song, peringkat ketujuh di tahap pembantaian darah, terkenal di kota pembantaian bintang kedua. Kamu bersedia menjadi antek tuan kota. Mati. Sufang mengaktifkan avatar pembantaian darahnya, meletus dengan aura darah mengerikan yang menghantam Han Song. Keduanya bertarung selama lebih dari enam jam. Pada akhirnya, Sufang membentuk formasi dengan 61 tanda pembantaian dan menghancurkan hati Dao Han Song sebelum membunuhnya. Jalur matahari hebat tanpa batas, Muyu. Setelah Sufang dibersihkan oleh aura darah, seorang ahli dari jalan matahari besar tanpa batas yang bergegas ke lembah darah mau tidak mau menyerang. Kultivasi orang ini berada pada level yang sama dengan bawahan Sufang, Wu Meng, dan dia juga mengembangkan avatar Dao Surgawi. Niat pembantaian yang dia keluarkan bergabung dengan avatar Dao Surgawi dalam serangan pikirannya, dan kekuatannya sangat mengejutkan. 61 tanda pembantaian Sufang menunjukkan kemampuan yang sangat kuat. Bahkan serangan pikiran Muyu tidak bisa menahan niat pembantaiannya, dan pada akhirnya dia terbunuh oleh formasi pedang Sufang. Setelah membunuh dua ahli berturut-turut, dibersihkan oleh aura darah dan melahap avatar pembantaian darah mereka, Sufang membentuk tanda pembantaian lainnya. Setelah menelan pil pembantai darah 9 pola, Sufang berteriak dengan dominan, siapa selanjutnya? Naik ke sini. Di bawah penghargaan dan ancaman besar dari penguasa kota, satu demi satu ahli melangkah ke arena pembantaian darah. Sufang mengalami luka parah berulang kali. Jimat formasinya dengan cepat habis, dan bahkan pil pembantaian darah di tubuhnya hampir habis. Hanya batu pembantaian darah dan pil obat lainnya yang tersisa. Ledakan. Setelah membunuh seorang ahli, Sufang terhuyung dan berlutut di tanah. Dia menerima pembersihan aura darah dalam postur ini. Setelah pembersihan, Sufang tidak punya pilihan selain menarik avatar pembantai darahnya dan menggabungkan avatar bumi yang mendalam dengan tubuh fisiknya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketergantungan terbesar Sufang adalah jimat formasi, pil obat, dan avatar pembantai darah. Sekarang dia kehilangan semua ketergantungannya, itu seperti seekor harimau yang kehilangan taring dan cakarnya. Siapapun bisa membunuhnya sekarang. Eh, Sufang sudah memenangkan 84 ronde. Baru pada saat itulah semua orang terkejut menyadari bahwa Sufang sebenarnya telah memenangkan total 80 pertempuran ketika dia menambahkan jumlah kemenangan yang dia miliki di masa lalu. Namun, tidak mudah untuk memenangkan 100 ronde. Semakin dekat ke akhir, akan semakin sulit. Meski 84 kemenangannya luar biasa, jika Sufang kalah satu ronde lagi, itu berarti segalanya akan sia-sia. Bahkan nyawanya akan tertinggal di Bloodslauter Arena. Masih ada 16 putaran. Sufang menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan daoh hartnya. Melihat ke bawah arena, matanya menjadi tajam lagi. Dia berteriak, selanjutnya. Kali ini, sebelum penguasa kota dapat berbicara, seorang ahli menyerbu ke arena pembantaian darah. Pakar itu tersenyum puas. Sufang, kamu sekarang adalah sepotong daging gemuk yang menunggu untuk disembeli. Siapapun boleh memakannya. Mengapa kamu tidak membiarkan aku? Astaga, astaga. Sufang mengaktifkan avatar Suanhuangnya dan menggabungkan kekuatan bawahannya untuk melakukan teknik pedang 6 Fusi Guiyuan. Pedang penakluk jahat yang sejati sepertinya telah menumbuhkan matanya. Benda itu terbang dari tangannya dan menyerang sang ahli. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pikiran dan pertahanan sang ahli atas avatarnya dihancurkan oleh pedang Ki yang tajam dan menghanguskan. Kepalanya dipenggal. Berikutnya, suara Sufang, penuh dengan niat membunuh, sekali lagi terdengar dari arena pembantaian darah. Pertarungan darah terjadi satu demi satu. Setelah memenangkan 9 ronde berturut-turut, Sufang memenangkan 93 ronde. Dia tidak jauh dari 100 putaran. Namun, di bawah serangan terus-menerus dari musuh yang kuat, Sufang tidak hanya memiliki avatar pembantai darah, tetapi juga avatar nasib ungu dan avatar jalan surgawi. Avatar lainnya hampir habis. Bahkan avatar suanyang dan tubuh fisiknya berada dalam kondisi cedera serius. Kesadaran Dao Heart dan primordial spiritnya juga berada di bawah beban yang sangat besar. Cahaya di hati Dao-nya meredup, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Sufang benar-benar seperti anak panah di akhir penerbangannya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufku. Sufang menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya yang tenang bersinar dengan tekat dan tekat. Selain teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi, kartu asnya juga adalah laba-laba keberuntungan. Teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi hanya dapat digunakan satu kali. Setelah laba-laba keberuntungan terungkap, Sufang harus khawatir akan dibunuh atas kehendak lembah darah, bahkan jika dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Sufang, aku menantangmu. Suara mendesing. Sesosok melewati para penggarap lainnya yang berjuang untuk menjadi yang pertama dan mendarat di arena pembantaian darah. Dong Xuan Yichen. Dia tidak menyangka Dong Xuan Yichen akan bergerak saat ini. Sufang tidak terkejut. Saudara Yichen, kamu. Diam. Di Blood Slaughter Arena, hanya ada musuh. Dong Xuan Yichen tampak menjadi orang yang berbeda saat dia meneriaki Sufang dengan dominan. Di bawah arena pembantaian darah, Dong Xuan Jun tersenyum santai. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan saat dia melihat ke arah Dong Xuan Yichen. Dong Xuan Chan berteriak, Dong Xuan Yichen, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Aku buta. Sufang berkata dengan tenang, Dong Xuan Yichen, bergeraklah. Matilah, Sufang. Dong Xuan Yichen seperti binatang buah saat dia menerkam Sufang. Sufang hendak mengaktifkan tubuh Dao Dharma surgawinya untuk memberikan pukulan keras kepada Dong Xuan Yichen ketika Dong Xuan Yichen tiba-tiba terbang mundur dan mendarat ribuan kaki jauhnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Sufang, kamu masih punya kartu truf. Sungguh tercela, Dong Xuan Yichen menatap Sufang dan berteriak ngeri. Sufang tercengang dan bingung. Tiba-tiba, dengan suara deras, Suang Guang melesat keluar dari tubuh Dong Xuan Yichen dan terbang menuju Sufang. Sufang mengulurkan tangan dan meraih Suan Guang. Itu sebenarnya adalah cincin penyimpanan. Dong Xuan Yichen berteriak dengan marah lagi, Sufang, beraninya kamu merebut cincin penyimpanan kursi ini. Sufang mengirimkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan dan menemukan ada 100 pil pembuluh darah perak di dalamnya. Semuanya adalah pil 9 pembuluh darah dan ada lebih dari 1000 pil 9 pembuluh darah dari kamar dagang. Sufang tiba-tiba tercerahkan dan memandang Dong Xuan Yichen dengan rasa terima kasih. Dong Xuan Yichen mendengus, Sufang, jika kamu memiliki kemampuan, tunggu sampai kursi ini pulih ke kondisi puncakku dan lawan aku lagi. Kemudian, dia duduk bersila di arena pembantaian darah dan menelan pilnya, menutup matanya untuk pulih. Saudara Yichen, terima kasih. Sufang mengirimkan pemikiran telepatinya kepada Dong Xuan Yichen. Dong Xuan Yichen tertawa kecil, untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita berteman. Jangan terlalu banyak bicara. Berhati-hatilah agar tidak diperhatikan oleh kehendak lembah darah. Kalau begitu, kita berdua akan mendapat masalah besar. Teman-teman, Sufang memikirkan Li Haoji, Li Zixing, Luo, dan Yu. Arus hangat melonjak di hatinya. 2737. Baru pada saat itulah para penggarap di bawah arena pembantaian berdarah memahami niat Dong Xuan Yichen. Dia pergi ke arena untuk memberi kemenangan pada Sufang dan bahkan memberinya pil untuk mengulur waktu agar Sufang pulih. Beberapa orang memuji tindakan Dong Xuan Yichen. Beberapa orang menjadi marah karena terhina dan mengumpat dengan keras. Jika Sufang pulih, siapa yang mampu menghadapinya saat dia berada di puncaknya. Tatapan tajam Dong Xuan Jun tertuju ke arena pembantaian berdarah saat dia berteriak dengan dingin, Dong Xuan Yichen, dasar sampah. Beraninya kamu mencoba merusak rencanaku. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh hukum ketat pavilion surga saat kamu kembali? Dong Xuan Yichen mendengus. Kamu menggunakan cara tercelah untuk berurusan dengan Sufang dan mencoreng reputasi pavilion surga mendalam timur. Ketika saatnya tiba, orang yang akan dihukum oleh hukum pavilion surga adalah kamu, bukan aku. Dong Xuan Jun memulihkan sikap tenangnya seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tersenyum dingin dan malu, aku meremehkanmu di masa lalu. Aku tidak menyangka sampah sepertimu menjadi seseorang. Hef, kursi ini ingin melihat berapa banyak gelombang yang bisa kamu buat. Mata penguasa kota bersinar dengan niat membunuh saat dia diam-diam mengirimkan pemikiran kepada Dong Xuan Jun. Tuan muda Dong Xuan Jun, tindakan Dong Xuan Yichen dan Su Fang adalah curang. Saya dapat berkomunikasi dengan kehendak lembah darah dan membunuh mereka secara langsung. Dong Xuan Jun menggelengkan kepalanya. Kamu pikir kamu membutuhkan kemauan lembah darah untuk menekan seorang penggarap kebenaran Dao? Apakah kamu tidak melebih-lebihkan Su Fang? Jangan khawatir, dengan saya di sini, seekor semu tidak dapat menjungkir balikkan langit. Waktu berlalu. Su Fang dengan cepat memulihkan kekuatannya dalam formasi waktu. Itu semua berkat pil darah iblis Dong Xuan Yichen, pil pembuluh darah perak yang telah diberikan Su Fang kepada Dong Xuan Yichen sebelumnya. Tanpa diduga, mereka sangat berguna sekarang. Selain seribu pil sembilan pembuluh darah dari kamar dagang kota pembunuh bintang kedua, tubuh darmasetan darah Su Fang pulih dengan cepat. Tidak hanya tubuh darmasetan darah pulih ke kondisi puncaknya, Su Fang juga memadatkan tiga tanda pembantaian secara berurutan. Sekarang, Su Fang memiliki 65 tanda pembantaian. Sangat sulit bagi para penggarap untuk memadatkan tanda pembantaian. Bagi rata-rata kultifator, memadatkan sembilan tanda pembantaian sudah merupakan suatu prestasi. Namun, Su Fang telah memadatkan begitu banyak tanda pembantaian. Betapa mengejutkannya hal itu. Ini bukan hanya karena pil darah jahat dan batu jahat darah, tetapi juga karena badan dharma jahat darah Su Fang memiliki kemampuan untuk melahap badan dharma jahat darah milik kultifator lain. Alasan terpentingnya adalah Su Fang sendirian menantang peserta uji coba peringkat kedua kota pembunuh bintang. Setiap kali dia menang, dia akan membersihkan sum-sumnya dan menyerap aura darah yang sangat murni dan bermutu tinggi, menyebabkan aura darahnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, luka dan kelelahan pada tubuh fisiknya dan avatar lainnya hampir pulih sepenuhnya. Ini juga karena tubuh fisik dan dharma kaya Su Fang luar biasa dan memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Selain itu, dia memiliki semua jenis sumber daya dan harta karun tingkat tinggi yang luar biasa, yang memungkinkan dia memiliki kecepatan pemulihan yang mengerikan. Jika itu adalah kultifator lain, mereka mungkin tidak akan dapat pulih bahkan setelah ratusan ribu tahun. Sudah banyak waktu berlalu. Su Fang menghitung dengan jarinya. Dia telah menghabiskan lebih dari lima ribu tahun di ruang arai, dan lebih dari lima ratus tahun telah berlalu di dunia luar. Lima ratus tahun bukanlah apa-apa bagi seorang kultifator. Namun, para penggarap di bawah platform pembantaian darah terbakar dengan ketidaksabaran. Dong Xuan Jun mungkin satu-satunya yang bisa tetap tenang. Dia duduk tegak di singgah sana, masih tampak seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Su Fang masih bersiap untuk melanjutkan pemulihan ke kondisi puncaknya. Siapa yang tahu? Berdengung. Berdengung. Rune Dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan teks sejati rahasia surgawi dari rahasia surgawi terurai sebenarnya muncul dengan cepat bersama-sama, menunjukkan bahwa krisis hidup dan mati yang kuat akan segera turun. Kemudian, Su Fang merasakan keinginan yang sangat kuat perlahan bangkit dari bintang berwarna darah di atas platform pembantaian darah. Oh tidak, Dong Xuan Yichen sengaja mengulur waktu. Dia sudah menarik perhatian kehendak lembah darah. Su Fang terkejut dan segera melompat keluar dari barisan. Dong Xuan Yichen, aku akan melawanmu sampai mati. Su Fang mengeluarkan suara gemuruh ke arah Dong Xuan Yichen. Aura pembunuh melonjak, membuat suara siulan yang menakutkan saat menyapu ke arah Dong Xuan Yichen. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Lihat bagaimana aku menekanmu. Dong Xuan Yichen tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia mengaktifkan tubuh Dharma Setan darahnya dan menyerang Su Fang. Keduanya terlibat dalam pertempuran, sengit, di platform pembantaian darah, tampak menggetarkan jiwa dan mencengangkan. Semua orang di bawah platform tercengang. Bisakah itu palsu lagi? Tidak tahu malu, kedua orang ini terlalu tidak tahu malu. Mengapa lembah darah tidak menurunkan surat wasiatnya dan melenyapkan dua orang tak tahu malu ini? Terdengar ledakan kemarahan dari bawah mimbar. Di platform pembantaian darah, Su Fang dan Dong Xuan Yichen menutup telinga terhadap pelecehan yang dilakukan orang banyak. Su Fang telah merasakan bintang berwarna darah di langit selama ini. Ketika dia merasakan darah perlahan-lahan menghilang, dia menghela nafas lega. Keduanya, bertarung, selama tiga hari. Pada akhirnya, Dong Xuan Yichen terluka parah dan mengaku kalah dari Su Fang, menarik diri dari platform pembantaian darah. 94 Kemenangan Hanya tersisa enam kemenangan sebelum seratus kemenangan. Kebangkitan Su Fang yang menantang surga tidak dapat dihentikan. Membelanjakan. Su Fang dibersihkan oleh tubuh Dharma Setan Darah dan memadatkan tanda pembunuh lainnya dari pola bintang pembantaian. Terlebih lagi, tanda pembunuh pada pola Star of Slaughter menyebar ke arah armor darah, menyebabkan tanda berwarna darah pada armor tersebut berubah menjadi abu-abu keperakan. Saat ini, seluruh tubuh Su Fang memancarkan aura pembunuh yang ganas. Satu pandangan darinya berisi keinginan pembantaian yang tak tertandingi yang bisa dengan mudah membunuh Daolord. Siapa lagi yang ingin menantangku? Su Fang melihat ke bawah platform pembantaian darah, suaranya yang mendominasi bergema di seluruh ruang platform pembantaian darah. Bahkan ketika Su Fang masih menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dia masih mampu menghancurkan semua rintangan dan memenangkan lebih dari sembilan puluh kemenangan selangkah demi selangkah. Sekarang dia berada di puncaknya dan memiliki enam puluh enam tanda pembunuh, bukankah menantangnya sekarang sama dengan mendekati kematian. Kill 11 Su Fang memanggil tiga kali berturut-turut. Platform pembantaian darah terdiam, tidak ada yang berani menerima tantangan itu. Penguasa kota memandang Dong Suan Jun. Yang terakhir sedikit mengangguk. Penguasa kota berkata dengan suara agung, Pergilah, tapi tinggalkan hidupmu. Sesosok tubuh berdarah keluar dari tubuh penguasa kota dan terbang menuju platform pembantaian darah, mendarat di depan Su Fang. Itu adalah pria parubaya dengan penampilan yang sangat biasa. Matanya benar-benar terpana dan hening, dan dia tampak seperti mayat yang sedingin es. Tubuhnya ditutupi lapisan pelindung darah. Tanda pembunuh abu-abu keperakan menutupi seluruh tubuhnya dan menyatu pada pola bintang pembantaian di dadanya. Ada 72 tanda pembunuh. Su Fang terkejut saat dia merasakan orang ini. Ternyata pria parubaya itu tidak memiliki jejak aura kehidupan pada dirinya. Dia bahkan tidak bisa merasakan jejak aura takdir. Dia hanyalah blutki yang kental dan agung. Orang ini sebenarnya adalah boneka yang terkondensasi dari aura darah dan kejahatan. Sebuah boneka sebenarnya mampu naik ke arena pembantaian darah sebagai peserta uji coba. Hal ini membuat Su Fang kaget dan terkejut. Pengawal ilahi pembantaian darah. Seru dong suan yichen. Segera, dia mengirim pesan kepada Su Fang dengan roh vitalnya. Su Fang, hati-hati. Itu adalah penjaga ilahi pembantaian darah, bukan praktisi biasa. Su Fang bertanya dengan bingung, apa itu penjaga ilahi pembantaian darah? Lembah darah diciptakan oleh Dong Suan Dao Zu sendiri. Seluruh lembah darah secara alami berada di bawah kendali pavilion surga Dong Suan. Selain digunakan bagi para praktisi untuk berlatih dan mengolah darmakaya pembantaian darah, ia juga secara diam-diam mengembangkan penjaga ilahi pembantaian darah. Pengawal ilahi pembantaian darah ini bukanlah makhluk hidup, tetapi monster yang dimurnikan dari ki pembantaian darah. Mereka dapat mengerahkan dao pembantaian secara ekstrim dan sangat kuat. Mereka secara khusus dibudidayakan oleh pavilion surga Dong Suan untuk menghadapi invasi suku asing. Rumah Tuan Kota juga menggunakan metode rahasia ini untuk membantu para praktisi yang kehilangan darmakaya pembantaian darah mereka mendapatkan kembali darmakaya mereka dan menghasilkan banyak uang darinya. Namun, darmakaya kasar semacam ini jauh lebih rendah daripada penjaga ilahi pembantaian darah. Penguasa Kota Bintang Pembantaian Kedua juga berani menggunakan pengawal ilahi pembantaian darah yang dikembangkan oleh pavilion surga Dong Suan untuk berurusan denganmu. Jika pavilion surga Dong Suan mengetahuinya, bahkan sepuluh penguasa kota tidak akan cukup untuk membunuhmu. Setelah penjelasan Dong Suan Yi Chen, Su Fang akhirnya mengerti apa itu pengawal ilahi pembantaian darah. Tanpa dukungan Dong Suan Jun, bagaimana bisa penguasa kota begitu berani? Su Fang memandangi pengawal ilahi pembantaian darah dengan sungguh-sungguh dan bertanya, mengapa kehendak lembah darah tidak menghentikan pengawal ilahi pembantaian darah. Dong Suan Yi Chen mentransmisikan suaranya, pengawal iblis darah sebenarnya tidak ada bedanya dengan avatar iblis darah yang dikembangkan oleh para ahli. Selain itu, ia dapat terus meningkatkan kekuatannya dari Jenderal Dewa Pembantaian Berdarah Bintang 1 menjadi Dewa Pembantaian Berdarah Ilahi. Kehendak lembah darah hanya mengakui Dharma Kaya Pembantaian Darah, jadi tentu saja, ia tidak akan menolak penjaga ilahi pembantaian darah. Dia kemudian memperingatkan, metode serangan pengawal ilahi pembantaian darah sangat sederhana namun sangat kuat. Mereka dapat mengerahkan Ki Pembantaian secara ekstrim, jadi anda harus berhati-hati. Peringatan berulang-ulang Dong Suan Yi Chen membuat Su Fang gugup. Tekan dia. Penguasa kota memerintahkan penjaga ilahi pembantaian darah. Membunuh. Penjaga ilahi pembantaian darah mengeluarkan suara samar namun tajam yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, ia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Su Fang. Tanda pembantaian pada baju besi merah darahnya berkedip-kedip sementara untayan Ki Pembantaian yang padat melonjak dan menyebabkan angin kencang yang mengerikan terbentuk menjadi badai yang melanda. Badai langsung melewati Su Fang. Su Fang merasa seperti anak kecil yang jatuh ke dalam lubang es. Dia menyadari keterkejutannya bahwa Ki Pembantaian penjaga ilahi pembantaian darah benar-benar membawa aura dao kematian yang menghancurkan semua vitalitas dan menghancurkan hati dan kemauan dao seorang kultifator. Tujuan pembantaian adalah untuk menghancurkan dan memusnahkan vitalitas kehidupan. capai batas dao pembantaian jadi kekuatannya jauh lebih kuat daripada darma kaya pembantaian darah para pembudidaya. Su Fang memperkirakan bahwa dao aura dan kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini dapat dengan mudah memusnahkan dao lor tingkat atas dan bahkan memusnahkan semua makhluk hidup di alam semesta tingkat rendah. Ini benar-benar pembantaian. Bang! Slauter Ki yang tak terbatas dan kuat menyapu menyebabkan armor merah darah Su Fang bergetar sementara retakan halus muncul di atasnya dan Slauter Star Diagram tiba-tiba meredup. Tubuhnya juga terkena dampaknya dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Itu bukan darah biasa dan itu adalah darah yang berwarna abu-abu mematikan dan telah kehilangan aura kehidupan sama sekali. Dao Heartnya juga terpengaruh. Dao Heart Ke Yu bergetar dan sinar cahayanya pecah sementara Dao Heartnya bergetar. 2738 Luar biasa! Penjaga ilahi iblis darah ini sungguh luar biasa. Su Fang menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandang Blut Fin Divine Guard dengan ngeri. Darah dan kidi tubuhnya melonjak dan Dao Heart Ke Yu bergetar juga. Saat itulah aura pembunuhan yang menghancurkan kehidupan dan Dao Heart mencair. Dengan kekuatan tubuh iblis darahnya bahkan Dao Lord Puncak tidak dapat menyebabkan kerusakan seperti itu padanya dengan satu pukulan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Blut Fin Divine Guard membunuh. Blut Fin Divine Guard meraung marah lagi. Seperti mesin pembunuh mesin itu kembali menghantam Su Fang. Su Fang mengaktifkan flame Stamped Boots dan terus mundur. Pada saat yang sama dia melemparkan potongan-potongan batu suci untuk membuat lapisan formasi pertahanan untuk memblokir serangan Blut Fin Divine Guard. Namun, serangan Blut Fin Divine Guard terlalu mengejutkan. Formasi sementara hanya dapat memblokirnya sesaat sebelum dihancurkan. Ini tidak bisa dilanjutkan. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan penjaga ilahi iblis darah ini. Kalau tidak, aku akan berada dalam posisi pasif dan akhirnya ditekan. Su Fang terus mundur sambil memikirkan cara untuk menghadapinya. Melihat dari bawah platform pembantaian darah, Su Fang hanya bisa melarikan diri ke segala arah di bawah serangan penjaga ilahi pembantaian darah. Dia benar-benar hancur. Semut dari alam semesta tingkat rendah berani menantang keagungan kota pembantaian bintang kedua. Kamu mendekati kematian. Tuan kota mencibir. Dong Xuan Jun mengingatkannya, orang ini berguna bagiku. Jangan bunuh dia. Penguasa kota mengelus jenggotnya dan berkata, jangan khawatir, Tuan muda. Penjaga ilahi iblis darah mematuhi keinginan dan perintah saya. Mereka tidak akan pernah membunuh Su Fang. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Chan berdiri dari singgah sana mereka dan memandang dengan gugup ke platform pembantaian darah. Dong Xuan Chan meraih erat lengan Dong Xuan Yichen. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan saat dia terus berkata, Saudara Su Fang tidak akan mati, bukan. Kakak Su Fang tidak akan mati kali ini. Su Fang masih belum bisa menciptakan keajaiban. Sulit untuk menentang surga, Huo Tianu menghela nafas dan menutup matanya di singgah sananya. Dia tidak tahan lagi menontonnya. City Lord Mansion sebenarnya memiliki Bloodfin Divine Guard yang begitu kuat. Pantas saja ia bisa mengendalikan kota Starkiller kedua. Tidak ada yang berani menantang prestis City Lord Mansion. Bocah Su Fang itu terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin menekan seluruh kota sendirian. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Banyak kultifator sedang berdiskusi dengan sengit. Tidak ada yang mengira Su Fang bisa lolos dari penindasan pengawal ilahi jahat darah. Ledakan. Pengawal ilahi jahat darah menerobos formasi pertahanan dengan satu pukulan dan gempa susulan melanda Su Fang dan membuatnya terbang. Su Fang memuntahkan setegup darah lagi. Aura hidupnya langsung layu dan pelindung darahnya mulai retak. Namun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyengat. Pengawal ilahi Sue Sa itu tidak hidup. Mustahil baginya untuk menguasai irama dao dari dao pembantaian. Namun, serangannya sangat mengejutkan. Itu adalah tanda pembunuh di tubuhnya. Su Fang menemukan bahwa setiap kali pengawal ilahi jahat darah menyerang, ki jahat darah di tubuhnya akan bersirkulasi dengan cara yang aneh di antara tanda pembunuh. Pada akhirnya, hal itu akan meledak menjadi ki pembantaian yang mengerikan. Kekuatan Blood Evil di Fine Guard tidak kuat, dan dia tidak tahu cara mengolahnya. Semua kekuatannya berasal dari slayer mark yang terbentuk secara alami. Cara Blood Evil ki beredar di slayer mark persis sama dengan formasinya. Inilah sebabnya dia memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Saya mengerti sekarang, kekuatan sebenarnya dari tubuh dewa jahat darah tidak hanya pada jumlah tanda pembunuh, tetapi juga pada cara ki jahat darah beredar ditanda pembunuh. Su Fang segera menggunakan mata pencongkel surgawi. Cahaya mata halus jatuh pada Blood Evil di Fine Guard. Cara ki jahat darah bersirkulasi terlihat jelas oleh Su Fang di bawah kemampuan ilahi tertinggi dari solusi misteri surgawi. Tidak ada misteri untuk dibicarakan. Dengan cara ini, Su Fang melarikan diri sambil memahaminya. Ledakan, 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 pengawal ilahi jahat darah kembali melancarkan serangan gila-gilaan. Kecepatan Su Fang menciptakan formasi tidak dapat mengimbangi kecepatan pengawal ilahi jahat darah menghancurkan formasi. Di bawah pengaruh badai pembantaian, Su Fang sekali lagi terlempar sebelum dia terjatuh dengan keras ke tanah. Su Fang pasti sudah mati kali ini. Dia mungkin luar biasa, tapi bagaimana dia bisa melawan kantor gubernur yang berkuasa dan Dong Suan Jun. Melihat pemandangan ini, ada yang menghela nafas, ada yang mengejek dan mengejek, dan tak sedikit pula yang bersuka cita atas kemalangannya. Dong Suan Chan menutup matanya dengan putus asa. Gubernur berkata dengan suara yang agung, biarkan dia hidup, belenggu saja dia. Pengawal ilahi jahat darah melambat dan memisahkan tangannya, mengeluarkan hembusan ki pembantaian. Itu mengembun menjadi rantai dan hendak membelenggu Su Fang. Tiba-tiba, Su Fang tertawa keras, tanda pembunuh pada armor darah menyala, dan ki pembantaian tersapu dengan tinjunya, memicu hembusan angin. Puff! Rantai yang berisi kekuatan dingin dari belenggu itu terkoyak oleh hembusan angin. Serangan Su Fang tidak berkurang dan menghantam penjaga ilahi jahat darah dan memaksanya mundur. Lalu, Su Fang maju selangkah. Su Fang menerkam seperti binatang buas. Aura dalam tubuh dewa jahat darah bergerak di sepanjang tanda pembunuh dengan cara yang aneh saat dia melontarkan pukulan. Ledakan. Kekuatan pukulan ini melampaui kekuatan Su Fang sebelumnya, bukan satu atau dua tingkat, tetapi lebih dari sepuluh kali lipat. Terlebih lagi, gaya serangan Su Fang terlihat persis sama dengan Blood Evil Divine Guard. Dia tampak seperti pengawal ilahi jahat darah lainnya. Pengawal ilahi jahat darah diperintahkan oleh gubernur untuk tidak membunuh Su Fang. Saat ini, dia hanya bisa membela diri. Di bawah serangan Su Fang, dia mulai mundur. Dalam hal jumlah tanda pembunuh, Su Fang tidak sebaik pengawal ilahi jahat darah. Namun, Su Fang dapat dengan mudah menemukan kelemahan dalam pertahanan dan pelindung darah Blood Evil Divine Guard dengan menggunakan Heaven Preying Eye. Oleh karena itu, kerusakan yang dia timbulkan pada Blood Evil Divine Guard bahkan lebih mengejutkan. Pelindung darah pada Blood Evil Divine Guard juga mulai hancur, dan aura darah dengan cepat menghilang. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar seruan di bawah platform pembantaian darah. Dong Xuan Chan tidak berani membuka matanya. Dia bertanya dengan suara gemetar, kakak senior Yi Chen, apakah kakak Su Fang sudah mati? Dong Xuan Yi Chen berkata dengan tidak percaya, Su Fang tidak terbunuh, tapi Su Fang akan menantang surga lagi. Huo Tianu menatap Su Fang di platform pembantaian darah, matanya yang dalam melonjak tak percaya. Dia berseru, bisakah dia benar-benar menentang surga kali ini? Gubernur tercengang dan berseru tak percaya, mustahil. Pengawal ilahi jahat darah dikultifasikan oleh pavilion surga dengan menggunakan teknik terlarang. Mereka bisa mengerahkan dao pembantaian hingga ekstrim. Lalu bagaimana Su Fang menguasai gaya serangan Blood Evil Divine Guard? Orang ini luar biasa, sangat luar biasa. Dong Xuan Jun memperhatikan setiap gerakan Su Fang tanpa berkedip. Selain keterkejutan dan keterkejutan, ada juga sedikit rasa cemburu di matanya. Ini adalah pertama kalinya orang jenius yang tak tertandingi di pavilion Dong Xuan surga ini merasa iri pada seorang kultifator lain. Gubernur berteriak pada panggung pembantaian darah, jangan menahan diri. Tekan dia. Baru pada saat itulah pengawal ilahi jahat darah mulai mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang balik Su Fang. Bahkan sekarang, kamu masih ingin menekan Su Fang. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Tingkah laku seorang ahli tiada taraf yang pernah mendominasi alam semesta panjang kini terpampang sepenuhnya. Suara mendesing. Aura darah menyembur keluar dari tubuh dewa jahat darah dan dengan cepat beredar dipelindung darah dengan cara yang menakjubkan. Itu langsung terkondensasi menjadi aura pedang yang panjangnya sekitar 10 kaki. Aura kehancuran dan kematian yang mematikan langsung melonjak ke langit. Menekan. Aura pedang bersinar. Itu merobek celah dalam serangan pengawal ilahi jahat darah, menyebabkan angin kencang yang ditimbulkan oleh pengawal ilahi jahat darah menjadi kacau dalam sekejap. Aura pedang merobek angin kencang dan mendarat di pelindung darah pengawal ilahi jahat darah. Retakan. 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 Pelindung darah pengawal ilahi jahat darah hancur dan tubuh mereka terpenggal di bagian pinggang, berubah menjadi aura darah yang meresap ke udara. Su Fang tertawa dan melangkah maju. Dia mengaktifkan tubuh ilahi jahat darah dan dengan liar melahap aura darah pengawal ilahi jahat darah. Merasa. Tubuh pengawal ilahi jahat darah adalah boneka yang dibudidayakan oleh kota pembunuh bintang kedua menggunakan teknik terlarang tertinggi dan aura darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah aura darah murni. Pada saat ini, Su Fang sedang melahapnya dengan liar. Mereka mengebor pelindung darah dan meresap ke dalam tubuh ilahi jahat darah, menyebabkan aura darah di tubuh Su Fang mengaum dengan liar. Pelindung darah juga mengalami transformasi yang menakjubkan. Suara mendesing. Tanda pembantaian lainnya muncul pada pola bintang pembunuh pelindung darah. Dan semua tanda pembantaian menyebar ke arah pelindung darah yang menutupi seluruh tubuh, terjalin menjadi batas alami yang misterius dan kuat. Suara mendesing. Cahaya darah turun dari bintang darah di langit dan menyelimuti Su Fang. Aura darah murni dan tingkat tinggi mulai membersihkan tubuh ilahi jahat darah Su Fang. Setengah jam kemudian, suara mendesing. Tanda pembantaian lainnya lahir dari pelindung darah Su Fang. 68 Tanda Pembantaian Arena pembantaian darah berada dalam keadaan sunyi. Semua orang memandang arena pembantaian darah dengan mata penuh keterkejutan dan keterkejutan. Su Fang, pengawal ilahi jahat darah dikultivasikan dengan hati-hati oleh pavilion surga. Beraninya kau melahap mereka. Penguasa kota meraung dengan marah, memecah keheningan di arena pembantaian darah. Pengawal ilahi jahat darah adalah boneka yang dibudidayakan dengan hati-hati di pavilion surga mendalam timur untuk menghadapi suku asing. Penguasa kota sudah mengambil risiko besar dengan mengalahkan pengawal ilahi jahat darah. Jika bukan karena dukungan Dong Xuan Jun, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Sekarang salah satu pengawal ilahi jahat darah telah dibunuh oleh Su Fang, masalah ini menjadi tidak proporsional. Jika Heaven Pavilion mengetahuinya, dia tidak hanya akan kehilangan posisinya sebagai penguasa kota, tetapi juga nyawanya. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Jika kamu bisa mengeluarkan pengawal ilahi jahat darah untuk berurusan denganku, mengapa aku tidak bisa melahap mereka? Berapa banyak pengawal ilahi jahat darah yang tersisa? Keluarkan semuanya. Penguasa kota mengertakkan gigi dan menangkupkan tinjunya ke arah Dong Xuan Jun. Tuan Muda Dong Xuan Jun, mohon maafkan saya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya hanya bisa membunuh Su Fang untuk memberikan penjelasan kepada pavilion surga. Anda punya niat untuk menerima dia sebagai bawahan. Biarlah jika kamu ingin membunuhnya. Namun, kamu harus meninggalkan jiwanya. Aku ingin mencari jiwanya untuk mengetahui rahasia apa yang dia miliki. Bersembunyi. Adapun pengawal ilahi jahat darah yang terbunuh, aku akan menanganinya untukmu ketika saatnya tiba. Dong Xuan Jun merasakan ancaman besar dari Su Fang. Meminta Su Fang untuk menyerah adalah sebuah lelucon saat ini. Seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah dengan segala jenis kemampuan luar biasa secara alami merupakan kekayaan besar yang memenuhi hati Dong Xuan Jun dengan keserakahan. Terima kasih, Tuan Muda. Penguasa kota menjadi tenang dan melepaskan pengawal ilahi jahat darah lainnya. Bunuh orang ini dan tinggalkan jiwa asalnya. 2739. Itu adalah pengawal ilahi jahat darah lainnya. Dan itu jauh lebih kuat dari Blood Evil Divine Guard yang baru saja dia bunuh. Jumlah tanda pembantaian pada armor darah telah mencapai 81. Untuk membunuh Su Fang, tampaknya penguasa kota telah mengeluarkan kartu asnya, penjaga ilahi jahat darah, apapun konsekuensinya. Jika aku melahap penjaga ilahi jahat darah ini, aku mungkin bisa menyingkat beberapa tanda pembantaian lagi. Su Fang menatap penjaga ilahi jahat darah, matanya bersinar terang. Membunuh. Pengawal ilahi jahat darah meraung seperti binatang buas. Aura pembunuhannya tiba-tiba meletus dan berubah menjadi domen yang menyelimuti Su Fang. Su Fang tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Hati taunya sedikit bergetar, dan ketakutan naluriah muncul dari lubuk hatinya. Di saat yang sama, aura kehidupannya dengan cepat memudar dalam aura pembunuhan yang tak terbatas. Suara mendesing gelombang. Aura pembunuhan bergulir dan memadat menjadi cetakan telapak tangan yang menekan Su Fang. Su Fang mengaktifkan tubuh ilahi jahat darahnya. Ki ilahi jahat darah di tubuhnya mengalir dengan luar biasa di tanda pembantaian, dan kemudian meletus dengan pedang Ki yang bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Pedang Ki hancur, dan cetakan telapak tangan juga terkoyak oleh pedang Ki. Namun, Su Fang masih terguncang oleh sisa kekuatan cetakan telapak tangannya. Dia terhuyung, dan bahkan hati dan kemauan taunya pun terpengaruh. Wajahnya menjadi pucat dan aura hidupnya layu. Pengawal ilahi jahat darah ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, tapi tidak akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Mata Su Fang dipenuhi rasa percaya diri yang kuat. Pengawal ilahi jahat darah mengaktifkan aura pembunuhnya dan maju selangkah. Dengan momentum yang tak terbendung, dia membuat cetakan telapak tangan dengan aura pembunuh. Aura pembunuhan dan penghancur kehidupan yang kuat membentuk badai, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi kelabu dan mematikan. Bahkan ruangan itu terkorosi oleh aura dan kerutan pun muncul. Bam! Su Fang mengaktifkan Flamestomping Boots dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan pendorong yang kuat menyebabkan tubuhnya menembak ke kanan, melepaskan diri dari belenggu domain pembantaian dan menghindari serangan dari Blood Evil Divine Guard. Astaga! Dua sosok tiba-tiba melompat keluar dari glabela Su Fang. Mereka menyerang pengawal ilahi jahat darah pada saat yang bersamaan. Dharma kaya hitam dan kuning bergabung dengan kekuatan Suantian Cheng, Gregen Leluhur, dan guru lain di bawahnya. Enam kekuatan ilahi yang besar meletus dan meluncur menuju pengawal ilahi jahat darah. Sebaliknya, tubuh mistik yang dharma melepaskan mata pembakaran sejati. Sajak, kemauan, dan kekuatan dharma yang dauis mistik terkondensasi menjadi pancaran jarum yang melesat ke arah jantung penjaga ilahi iblis darah. Pengawal ilahi jahat darah memang sangat kuat. Dia melepaskan aura pembunuh yang menghancurkan enam pengawal agung yang dikerahkan oleh dharma kaya hitam dan kuning. Jarum pikiran juga hancur oleh aura pembunuh berwarna abu-abu keperakan yang muncul dari slayer smart. Dharma kaya jahat darah adalah jurus pembunuh Sufang yang sebenarnya. Dia menggunakan pengawal ilahi jahat darah untuk menampilkan aura jahat darah. Aura itu bergerak di sepanjang tanda pembantaian dengan cara yang aneh, mengeluarkan garis-garis pedang ki. Mereka membentuk formasi pedang, terjalin seperti rune. Lebih dari seratus garis SWOT radians perlahan terbentuk. Formasi pedang itu berputar dalam sekejap dan mendarat di Blood Evil Divine Guard saat masih menghadapi serangan badan surgawi hitam kuning dan badan surgawi hitam yang astaga, astaga, astaga. Garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari aura pembunuhan meletus menyelimuti penjaga ilahi jahat darah. Aliran pedang saling bersilangan. Pertahanan Blood Armor milik Blood Evil Divine Guard dibela oleh pedang ki dari formasi. Tubuhnya juga dipotong-potong. Setelah bertahan selama setengah jam, penjaga ilahi jahat darah yang kuat dibunuh oleh Sufang. Kuat, terlalu kuat. Darah jahat darmakaya Sufang sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di awal pertempuran pengepungan. Saya tidak menyangka bahwa pertempuran pengepungan akan meningkatkan darmakaya jahat darahnya ke tingkat yang luar biasa. Selain darmakaya jahat darah, Sufang sebenarnya memiliki dua darmakaya lainnya. Jenius, begitu orang ini tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi jenius yang tiada taranya. Di bawah platform pembantaian Sanguin, semunan melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Sufang, tidak ada yang berani menantangnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa kagum. Dong Xuanjun memandang Sufang dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat ini, dia sudah menganggap Sufang sebagai musuh. Meski tidak cukup untuk menyebutnya sebagai lawan yang kuat, itu sudah cukup baginya untuk menganggapnya serius. Menyaksikan Sufang dengan ceroboh melahap sisa aura jahat darah dari pengawal ilahi jahat darah di platform pembantaian Sanguin, penguasa kota merasa seolah-olah dia sedang melahap hidupnya. Niat membunuh muncul di matanya, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia ingin bergegas ke platform pembantaian Sanguin dan melawan Sufang sampai mati. Dengan risiko dilenyapkan oleh pavilion surga, penguasa kota telah mengalahkan pengawal ilahi jahat darah, berharap untuk membunuh Sufang. Pada akhirnya, pengawal ilahi jahat darah dibunuh oleh Sufang dan menjadi nutrisi untuk kemajuan Sufang. Bagaimana mungkin penguasa kota tidak marah? Astaga! 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 Armor darah Sufang mengembun lagi. Kali ini, bukan hanya satu, tapi dua. Pada saat ini, tanda pembantaian Sufang telah mencapai angka 70. Dalam sejarah lembah darah, ada seorang jenius tak tertandingi yang telah mengembangkan 72 tanda pembantaian. Tidak ada seorang pun yang melampaui dia sampai sekarang. Jenius inilah yang telah memenangkan 100 pertempuran, memperoleh token pembantaian Sanguin, dan terdaftar di daftar langit misterius. Sufang masih memiliki empat pertempuran tersisa, tapi dia sudah memadatkan 70 tanda pembantaian. Dia pasti memiliki kesempatan untuk melampaui kejeniusan yang tiada tarahnya itu. Sambil menahan baptisan aura jahat darah, Sufang memandang penguasa kota di bawah panggung pembantaian Sanguin dan mencibir, yang mulia, apakah masih ada lagi pengawal ilahi jahat darah? Keluarkan lagi dan beri aku dua tanda pembantaian lagi. Gila, aku akan mencabik-cabikmu. Penguasa kota melolong histeris dan melepaskan penjaga ilahi iblis darah lainnya. Dengan kilatan darah, Blood Evil Divine Guard muncul di platform pembantaian Sanguin. Berbeda dengan dua Blood Evil Divine Guard sebelumnya, Blood Evil Divine Guard ini tidak memiliki aura dan ditutupi oleh Blood Armor tebal dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sufang merasakannya dan menemukan bahwa penjaga ilahi jahat darah ini dipenuhi dengan aura kehidupan yang menakjubkan. Namun, masih ada 81 tanda pembantaian di tubuhnya. Pengawal ilahi jahat darah dengan aura kehidupan sungguh aneh. Mata Sufang sangat serius. Pengawal ilahi jahat darah ini agak berbeda, jadi dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Dong Xuan Jun menyampaikan pikirannya kepada penguasa kota yang mulia, jika penjaga ilahi jahat darah ini level tertinggi di kota bintang pembunuh kedua dibunuh oleh Sufang, Anda tidak hanya akan dilenyapkan oleh pavilion surga, tetapi juga keluarga Anda dan keluarga juga akan musnah. Penguasa kota berkata dengan getir, pengawal ilahi jahat darah ini dikembangkan dari tubuh seorang ahli. Ini adalah penjaga ilahi jahat darah baru yang menjadi fokus pengembangan pavilion surga. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui pentingnya hal ini? Namun, sekarang setelah anak panah itu tertancap di haluan, aku tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika aku tidak membunuh Sufang, hidupku akan dalam bahaya. Di platform pembantaian Sanguin, pengawal ilahi jahat darah telah melancarkan serangan terhadap Sufang. Dengan pukulan ringan, aura kehidupan di tubuhnya langsung menjadi mati. Kemudian, aura menakjubkan tiba-tiba meletus, menyebabkan bintang berwarna merah darah di atas platform pembantaian Sanguin tiba-tiba menjadi gelap, dan ruang di sekitar platform pembantaian Sanguin bergetar. Aura itu mengandung keinginan untuk meninggalkan segalanya dan membunuh segalanya. Sufang langsung mengerti. Hal yang menakutkan tentang penjaga ilahi jahat darah ini adalah dia telah meninggalkan segala sesuatu dalam dirinya, termasuk kehidupan, kekuatan, kemauan, dan sebagainya, diringkas menjadi serangan ini. Kekuatan serangan ini sungguh mencengangkan. Sufang terpaksa mundur lagi dan lagi. Tubuh ilahi jahat darah terus-menerus hancur, begitu pula tubuh fisiknya. Darah terus mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Bertarung. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, Sufang akan ditekan oleh penjaga ilahi jahat darah ini. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Merasa. Aura kehidupan Sufang, tubuh ilahi jahat darah dalam tubuh ilahi jahat darah, Suan Huang, Suanyang, Roh Primordial, Jalan Surgawi, dan Badan Surgawi lainnya, serta tubuh fisik tubuh ilahi kesempurnaan agung, semuanya terkuras habis-habisan. Kekuatan dan menghilang dalam sekejap. Dia juga telah meninggalkan Daohard dan kemauannya. Hanya dengan meninggalkan segalanya barulah puncak sebenarnya dari jalan pembantaian. Sufang memadatkan semua yang dimilikinya menjadi kepalan tangan, dan tiba-tiba meletus dengan aura kekerasan dan pembunuhan, bergegas keluar untuk menghadapi serangan pengawal ilahi jahat darah. Saat ini, Sufang seperti dewa pembantaian yang jatuh ke dalam kegilaan. Gemuruh. Seperti dua bintang yang bertabrakan, ruang arena pembantaian darah bergetar hebat, dan batas di sekitarnya meluas untuk beberapa saat sebelum hancur. Tubuh pengawal ilahi jahat darah benar-benar runtuh, berubah menjadi darah berceceran di mana-mana. Kiel 11 Sufang juga terlempar, mendarat di tanah arena pembantaian darah. Pelindung darah di tubuhnya benar-benar hancur, dan tubuh fisiknya runtuh di mana-mana. Tidak hanya tubuh ilahi jahat darah dan tubuh fisik, tetapi badan surgawi lainnya, kecuali tubuh surgawi nasib ungu, juga berada dalam kondisi kelelahan. Meskipun dia menang, itu adalah kemenangan yang dahsyat, dengan kedua belah pihak menderita. Sufang duduk bersilah dengan susah payah. Setelah membentuk segel dengan tangannya, dia perlahan menyerap sisa aura penjaga ilahi jahat darah untuk memulihkan tubuh ilahi jahat darah. Pada saat yang sama, dia menelan ramuan untuk memulihkan luka dan konsumsi tubuh fisik dan tubuh surgawinya. Kemudian, setelah dibersihkan oleh aura darah jahat murni yang diproyeksikan oleh bintang berwarna merah darah, pelindung darah pada tubuh ilahi jahat darah Sufang akhirnya pulih sedikit, tetapi tidak banyak, hanya menjaganya agar tidak hancur. Siapa? Siapa? Si, pola bintang pembunuh pada pelindung darah bersinar dengan suan guang abu-abu perak redup, dan tiga tanda pembantaian muncul satu demi satu. 73 tanda pembantaian. Di bawah arena pembantaian darah, ada keheningan yang mematikan. Tepat sebelum orang banyak bereaksi, sesosok tubuh kurus muncul di arena pembantaian darah. Sufang, aku menantangmu. Dong Suan Chan. Orang yang menantang Sufang di atas panggung adalah gadis lembut, Dong Suan Chan. Apa yang kamu lakukan di sini? Sufang tersenyum dengan susah payah, matanya penuh ketidakberdayaan. Tentu saja, Sufang memahami maksud Dong Suan Chan. Dia berencana memberi waktu agar Sufang pulih, seperti Dong Suan Yichen. Namun, cedera dan konsumsi energi kali ini terlalu parah. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihan Sufang, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat dengan ramuan yang luar biasa. Selain itu, tindakan Dong Suan Yichen sebelumnya hampir menyebabkan turunnya keinginan lembah darah. Jika dia mengulangi trik yang sama kali ini, akan sangat sulit untuk memprediksi konsekuensinya. Namun, begitu Dong Suan Chan melangkah ke arena pembantaian darah, dia tidak bisa turun sebelum hasilnya diputuskan. Dong Suan Jun berkata dengan dingin, pelacur ini ingin mati. Karena mereka ingin mati, aku akan memenuhi keinginan mereka. Jika mereka berani menipu lagi, aku akan segera berkomunikasi dengan kehendak lembah darah dan memusnahkan mereka semua. 2740 Saudara Sufang, cepatlah pulih. Dong Suan Chan menembakkan Suan Guang. Suan Guang diselimuti beberapa pil, termasuk pil darah bergaris perak yang dimurnikan oleh Sufang dan beberapa pil lainnya. Sufang sangat tersentuh. Hubungannya dengan Dong Suan Yichen dan Dong Suan Chan tidak terlalu dalam. Namun, keduanya telah menyelamatkannya di pasar gelap kota pembantaian kedua. Kali ini, mereka datang ke arena pembantaian darah untuk membantunya. Tindakan mereka akan menyinggung Dong Suan Jun. Masa depan mereka di pavilion surga mendalam timur tidak akan mudah. Namun, mereka tetap menonjol tanpa ragu sedikitpun, membuat Sufang menyadari secara mendalam bahwa selain membunuh dan menjarah di antara para kultifator, ada juga persahabatan di antara para kultifator. Sufang menatap Dong Suan Chan. Kenapa kamu melakukan ini? Dong Suan Chan berkata dengan wajah merah, saya harap kamu bisa mengalahkan Dong Suan Jun. Hanya kamu yang bisa mengalahkannya. Kalau begitu, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong di pavilion surga. Dia tidak akan mengganggu ku dan kakak senior Yichen. Dong Suan Jun adalah seorang jenius tiada taraf dengan posisi penting di pavilion surga mendalam timur. Di antara banyak murid, Dong Suan Yichen dan Dong Suan Chan juga diintimidasi olehnya. Membantu Sufang sama dengan membantu diri mereka sendiri. Kemudian, Dong Suan Chan mengangkat kepalanya dan berkata, meskipun kakak senior Yichen dan saya sama-sama adalah murid pavilion surga, kami tidak berbeda dengan kultifator biasa. Kami juga diintimidasi dan ditindas di pavilion surga, namun kami tidak melakukannya. Memiliki keberanian untuk melawan, kami hanya bisa melarikan diri. Sebaliknya, Anda berasal dari alam semesta tingkat rendah, tetapi Anda berani melawan semua penindasan. Dari Anda, kami melihat keberanian dan keyakinan yang tak ada habisnya. Kita tidak bisa melakukan apa yang tidak berani kita lakukan. Kami harap Anda bisa melakukannya. Dong Suan Chan, yang sangat lemah, menunjukkan tekat saat ini. Terima kasih. Sufang tergerak. Keberanian dan keyakinannya mulai berkobar. Kemudian, dia menciptakan susunan waktu di arena pembantaian darah dan menelan semua jenis pil dan benda spiritual untuk memulihkan luka berat dan konsumsi besar tubuh fisik dan darmakaya. Dia berhenti memikirkan keinginan lembah darah. Dia juga berhenti memikirkan bagaimana cara bertahan dari dua pertempuran yang tersisa. Dia hanya fokus pada saat ini, mencoba yang terbaik untuk pulih dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Di bawah platform pembantaian darah, penguasa kota menutup matanya dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi dengan kehendak lembah darah dengan kesadaran ilahi. Dua jam kemudian, Su Fang, yang sedang memulihkan diri dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba membuka matanya dan memandang bintang berwarna merah darah di atas arena pembantaian darah dengan ekspresi tidak berdaya dan putus asa. Pada saat ini, teknik penyusutan nasib surgawi dan teks sejati pengurayan ramalan surgawi muncul di Istana Jiuksuan Dao pada saat yang bersamaan. Bahkan avatar nasib ungu gemetar saat merasakan malapetaka dan bencana yang akan datang. Jelas sekali bahwa tindakan Su Fang dan Dong Suan Can telah melanggar aturan platform pembantaian darah. Sekarang setelah mereka diketahui oleh kehendak lembah darah, lembah itu akan turun dan melenyapkan mereka. Namun, mengingat kondisinya saat ini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menunggu kematian. Bukan hanya dia, bahkan Dong Suan Can pun tidak akan selamat. Suara mendesing. Cahaya merah darah turun dari langit. Lampu merah darah berputar di atas arena pembantaian darah dan dengan cepat mengembun menjadi tangan berwarna merah darah. Itu menekan Su Fang dan Dong Suan Can di arena pembantaian darah. Tangan itu berisi kehendak tertinggi lembah darah. Su Fang merasa bahwa dia dan Dong Suan Can hanyalah semut yang tidak berarti di depan tangan ini. Mereka tidak bisa melawan, dan keduanya akan hancur menjadi debu dalam sekejap. Adegan ini membuat banyak penggarap di bawah arena pembantaian darah menjadi pucat karena ngeri dan berteriak ketakutan. Merasakan kehendak tertinggi yang terkandung di tangan, semua orang gemetar. Mereka tidak bisa mengeluarkan sedikitpun keinginan untuk melawan. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi daus surgawi tertinggi, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kehidupan. Kamu mendekati kematian. Karena kamu melanggar aturan arena pembantaian darah, kamu akan dilenyapkan oleh kehendak lembah darah. Penguasa kota mencibir dan memandang arena pembantaian darah dengan kepuasan setelah melampiaskan amarahnya. Su Fang dan Dong Suan Can akan dilenyapkan dengan tangan mereka. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari tubuh Su Fang. Tidak ada yang bisa melihat angka ini karena wilayah mereka tidak cukup tinggi dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendeteksi keberadaannya. Sosok itu sungguh ilusi dan tampak seperti bisa tertiup angin. Namun, itu mengandung kemauan yang kuat. Sekilas, itu menghancurkan tangan yang dibentuk oleh kehendak lembah darah. Si Suan Dausu. Pada saat kritis, si Suan Dausu muncul atas kemauannya sendiri dan menyelesaikan krisis hidup dan mati bagi Su Fang. Meskipun kehendak lembah darah sangat kuat, ia adalah penguasa tertinggi lembah darah dan tidak ada yang bisa menentangnya. Namun, lembah darah dimurnikan dari mayat ahli ras asing yang dibunuh oleh Dong Suan Dausu. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, bagaimana ia bisa melampaui si Suan Dausu. Bintang berwarna merah darah di atas arena pembantaian darah bergetar terus-menerus seolah takut pada si Suan Dausu. Hanya keinginan lembah darah yang ingin menekan murid leluhur ini. Penguasa kotalah yang pertama kali melanggar peraturan. Lalu bagaimana jika murid leluhur ini melanggar peraturan satu atau dua kali? Enyahlah, atau leluhur ini akan melenyapkanmu. Si Suan Dausu mendengus mendominasi. Sosoknya melintas dan tidak ada lagi yang turun. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat serangan si Suan Dausu. Mereka hanya bisa melihat kehendak tertinggi lembah darah hancur secara misterius saat hendak menekan Su Fang dan Dong Suan Chan. Adegan ini mengejutkan dan mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka melihat tahap pembantaian darah dengan kebingungan. Penguasa kota ternganga melihat bintang berwarna merah darah di atas arena pembantaian darah. Kenapa seperti ini? Mengapa surat wasiat lembah darah tidak melenyapkan Su Fang? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak percaya. Dia tidak bisa mengerti, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bahkan Su Fang sendiri pun tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan mengirimkan pemikirannya kepada si Suan Dausu. Tuan, apakah kamu menyelamatkan murid ini? Siapa lagi selain aku? Suara si Suan Dausu terdengar di istana Jiuk Suan Dao. Kemudian, si Suan Dausu mendengus dengan dominan. Su Fang, kamu tidak buruk. Tuan ini sangat puas. Guru mengirim Anda ke Dong Suan untuk berlatih, bukan untuk mengirim Anda ke kematian. Lembah darah yang diciptakan oleh orang tua Dong Suan hanyalah roh dunia. Bagaimana bisa dibiarkan menindas murid leluhur ini? Su Fang sangat gembira. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi dia juga mendapatkan persetujuan si Suan Dausu. Su Fang dapat dianggap telah memahami temperamen si Suan Dausu. Si Suan tertinggi ini tampak tidak berperasaan, tetapi dia sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Kil 11 Namun, Su Fang juga memahami bahwa alasan si Suan Dausu begitu protektif terhadapnya adalah karena penampilannya telah mendapat persetujuan Dausu. Su Fang hanyalah murid tidak resmi si Suan Dausu sekarang. Jika dia tidak dihargai oleh si Suan Dausu dan tidak memiliki nilai dalam mengasuhnya, mengapa si Suan Dausu peduli dengan hidup dan matinya? Akhirnya, dia telah memenangkan persetujuan si Suan Dausu dengan usahanya sendiri dan hati seorang kultifator yang pantang menyerah dan tangguh. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terlalu gembira? Siapa yang tahu? Kata-kata si Suan Dausu selanjutnya seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala Su Fang. Tuan ini telah membantumu menyelesaikan krisis kali ini. Anggap saja kamu telah menggunakan salah satu peluangku. Kamu hanya memiliki dua peluang tersisa. Su Fang tercengang. Si Suan Dausu lah yang mengambil inisiatif. Bagaimana hal itu bisa dianggap menghabiskan salah satu peluangnya? Mau bagaimana lagi? Apapun yang dikatakan Si Suan Dausu adalah kebenaran. Bagaimana Su Fang bisa membantahnya? Dia tidak lagi khawatir akan terhapus oleh keinginan lembah darah dan mulai fokus pada pemulihan. Kecepatan pemulihan kali ini jauh lebih lambat dan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, tidak banyak pil darah iblis yang tersisa. Dia hanya bisa mengandalkan batu setan darah dan avatar setan darah yang diperoleh dari para penggarap yang telah dia bunuh untuk pulih. Oleh karena itu, pemulihan avatar setan darah menjadi lebih sulit. Untungnya, ada banyak benda spiritual tingkat tinggi di dalam enam avatar Dao Sein Extreme. Kecepatan pemulihan tubuh fisik dan avatarnya sangat mengejutkan, jauh melebihi kecepatan para kultifator biasa. 5.000 tahun berlalu dalam formasi avatar dan luka fisik Sufang yang hampir habis akhirnya pulih lebih dari setengahnya. Namun, dia masih belum dalam kondisi puncaknya. Jika konsumsinya terlalu mengejutkan dan merusak asal mula avatar Sufang, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih ke kondisi puncaknya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digantikan oleh benda atau pil spiritual dalam waktu singkat. Avatar setan darah baru pulih 50%. Alasan utamanya adalah semua pil darah iblis telah habis. Kecepatan pemulihan avatar setan darah Sufang secara alami tidak seburuk sebelumnya. Namun, kecepatan pemulihan seperti itu masih menyebabkan kejutan besar di bawah Bloodslauter Arena. Para pembudidaya itu berpikir jika luka seperti itu menimpa mereka, bagaimana mereka bisa pulih hanya dalam beberapa ribu tahun. Sufang keluar dari formasi dan menatap Dong Xuan Chan. Saudari Xiao Chan, aku hampir pulih. Kamu boleh mengaku kalah dan meninggalkan arena pembantaian darah. Mem, selanjutnya kamu harus berhati-hati. Dong Xuan Jun pasti akan berurusan denganmu secara pribadi. Dong Xuan Chan mengangguk dan berjalan menyusuri arena pembantaian darah setelah mengakui kekalahan. Dengan cara ini, Sufang memperoleh kemenangannya yang ke-98. Dia hanya berjarak dua kemenangan dari kemenangannya yang ke-100. Sufang memandang Dong Xuan Jun dengan jijik. Sekarang giliranmu. Dong Xuan Jun perlahan berdiri dari singgah sananya. Awalnya aku berencana menunggumu memenangkan kemenangan ke-99 sebelum menghadapimu di pertarungan terakhir. Sekarang, sepertinya tidak ada yang akan menantang Anda. Saya pribadi harus mengambil tindakan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir. Kemudian, dia melangkah ke udara dan berjalan ke arena pembantaian darah selangkah demi selangkah. Ada aura yang sangat mendominasi dalam ketenangannya, menyebabkan banyak kultifator bersorak. Dong Xuan Jun berdiri di hadapan Sufang dan berkata dengan tenang, jika kamu menyerah sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Aku juga bisa menyelesaikan masalah kamu membunuh pengawal Dewa Iblis Darah untukmu. Aku juga bisa berjanji untuk memberimu sejumlah uang. Kebebasan. Sufang mencibir. Dong Xuan Jun, bukankah menurutmu konyol kalau kamu masih bertingkah seperti seorang jenius di pavilion surga mendalam timur? Aku ingin memberimu kesempatan, tapi kamu lebih baik mati. Maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu, kata Dong Xuan Jun ringan. Kamu sangat luar biasa. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada sebagian besar murid pavilion surga mendalam timur. Agar seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah menjadi begitu luar biasa, kamu harus memiliki peluang yang tidak dimiliki oleh kultifator lain. Aku akan mengambil nyawamu dan peluangmu. selamat menikmati.